7 Pendekar Tian Sanjilid 7. Tau dirinya diserang, cepat Tiong Bing membalikan tangan, Tengkau Pok Yam tiba-tiba mulur dan dibuat menangkis ke atas, maka terdengarlah suaranya ring, bonggol tongkat Han Hing yang berukir seekor naga dan terbuat dari besi baja itu telah terkutung sebagian. Karena terkejut, Han Hing menjadi tertegun sejenak, lalu ia menjadi gusar, segera potongan tongkatnya itu dibuat menyabet pula dari samping dengan tenaga dalam penuh. Tapi Tiong Bing amat tangkas, sekali gertak ia melompat berbareng ia balas membacok dari atas dengan tipu Tian Ye Imohun atau mementang sayap menggerayangi awan, suatu tipu serangan liai dari Ngero Him Kiam Hoat. Dan karena terpaksa, lekas Han Hing menarik tongkat buntungnya untuk menangkis, maka lagi-lagi kedua senjata beradu, kembali tongkatnya terpotong sebagian, Han Hing semakin kalap hingga matanya merah membara, belum sempat Tiong Bing menancapkan kaki ke bawah, cepat sekali ia menggunakan tipu pising kam goat atau menyongsong bintang mengejar rembulan, ia melompat ke samping sambil tongkat buntungnya menyodok perut Tiong Bing. Belum sempat Tiong Bing menarik pedang buat menangkis serangan berbahaya ini, terpaksa ia mengunjukkan ginkangnya yang tinggi, tiba-tiba ia tutulkan pedangnya ke batang tongkat orang dan meminjam tenaga ini orangnya lantas berjumpalitan ke belakang. Boh Wan Lian berseru kaget namun Tiong Bing sudah menancapkan kaki di sebelah salah satu patung, dan karena tak keburu memakan diri, pedang pusaka tajam di tangannya telah menabas kutung sebelah tangan patung itu. Tiba-tiba Tiong Bing terbeliak oleh warna kuning tangan patung yang putus itu, waktu diperiksanya dengan teliti, ternyata itu adalah emas mumi yang berlapiskan baja. Ha, semuanya patung emas serunya tertahan. Mendengar seruan itu, Han Hing tertawa terkekeh-kekeh. Ya, memang patung emas, katanya. Kedelapan belas patung lohan ini memang terbuat dari emas murni semua. Tetapi benda ini ada pemiliknya, jangan kalian coba mengincarnya. Siapa pemiliknya bentak B.W.E. Hong? Iyalah aku sendiri, sahut Han Hing sambil menuding hidungnya sendiri, maka lekas kalian enyah dari sini. B.W.E. Hong menjengek atas lagak orang, ia mendekatinya. Ha, rupanya kau orang bungkuk ini sudah butek pikiran karena silau oleh harta ini, katanya kemudian. Tapi biarlah kami nanti bagi kau sedikit untuk persediaan peti matimu kelak. Han Hing menjadi gusar tidak kepalang oleh kata-kata leng B.W.E. Hong itu, waktu orang sudah dekat, tiba-tiba ia mengulur tangan mendorong patung di tengah itu hingga patung itu bergoyang-goyang ke depan, maka terdengarlah suara gemuruh, patung itu sudah roboh dengan kerasnya. Kembali Han Hing terkejut, patung itu tadinya hendak didorong roboh, siapa tahu tenaganya kurang hingga malah kena disurung leng B.W.E. Hong dan roboh ke depan, maka tertampaklah di sini tenaga leng B.W.E. Hong masih di atasnya. Setelah patung roboh, dari bawah dudukannya tiba-tiba terlihat ada sebuah kotak terbungkus sutera, cepat sekali B.W.E. Hong menjamretnya terus dibuka, ia mendapatkan secarik surat di dalamnya. Sementara itu Tiong Bing sudah melompat maju dengan pedang terhunus, ia berjaga di samping leng B.W.E. Hong, sedang Han Hing memegangi tongkat buntungnya mengawasi dengan napas memburu, suatu tanda betapa gelisah perasaannya waktu itu tapi ia tak berani maju, tampaknya ia tidak berani ikut campur tangan. Setelah surat tadi dibaca Leng B.W.E. Hong, ternyata di dalamnya tertulis, Tau Nitsin, Bulan Bin Ciu, pengkhianat menjual negara, kerajaan beralih ke selatan dan buron ke Sudfuan, sayang sudah pergi tak bisa kembali, cita-cita menegakkan negara terserah generasi lain. Tingkok menerima pesan Tai Soong dan Tita Heng Lek Teh, emas 18.000 kati dibikin menjadi 18 lohan dan disembunyikan dalam goa-goa ini. Sengaja ditinggalkan pada pahlawan bangsa untuk modal pemulihan negara. Siapa yang mengambil untuk kepentingan sendiri terkutuklah di akhirannya harta terpendam itu memang disembunyikan Liting. Kok yang memberikan tugas kepada Kuitian Lan sebelum ia buron ke Birma? Pengkhianat yang dimaksud dalam surat itu adalah Go Sam Kui, sedang Tai Soong ialah gelar Tiohian Tiong. Eng Lek Teh, Kaisar Eng Lek, sebelumnya dikenal sebagai Kui Ong yang nama kecilnya Ye Uling, ialah kaisar yang kemudian dikejar-kejar Go Sam Kui dan akhirnya terbunuh di Birma itu. Asal Liting Kok adalah Panglima Tiohian Tiong, belakangan ia dititahkan Kui Ong melawan pasukan Boan untuk menyelamatkan dinasti Beng. Waktu Tiohian Tiong menghadapi kehancuran total, dalam jengkelnya ia telah menenggelamkan semua harta timbunannya ke dalam sungai, tapi masih ada sebagian emas yang berada di pasukan Liting Kok, maka Tiohian Tiong telah mengirim surat padanya agar harta itu dibuang saja, namun Ting Kok tidak lantas menuruti perintah itu, ia mengajukan permohonan agar boleh mempertahankan harta itu. Tak kala mana Tiohian Tiong dalam keadaan luka dan sudah dekat ajalnya, karena surat Liting Kok itu, ia bilang pada utusannya, sebenarnya aku bermaksud menenggelamkan diri bersama dengan kekayaan ini, siapa tahu Liting Kok, si bocah ini begitu memberatkan sedikit emas, sudahlah, kau kembali dan bilang padanya, tak dibuang juga boleh, asal sekali-kali jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Harta benda yang ditenggelamkan Tiohian Tiong entah sudah berapa banyak, maka terhadap sedikit emas di tempat Liting Kok yang tiada artinya itulah kakfli uidi, meli weminya, jika tidak, menuruti wataknya yang keras, tik lul nanti lima, itimi kok berani membangkang. Dan kemudian setelah englek te dinaikan tahta oleh Liting Kok, kembali ia sendiri digempur dan dikejar gosem kui, makin lama kekuatan induknya makin menipis. Kaisar Englek Insyaaf juga tiada harapan lagi, maka ia menyerahkan semua emas simpanannya kepada Liting Kok untuk digunakan seperlunya, kumpulan emas itu seluruhnya ada 18 ribu kati, Ting Kok memilih 300 orang kepercayaannya yang disumpah. Dan di bawah pimpinan kui Tianlan, emas-emas itu dibikin menjadi 18 patung budalohan dan disimpan dalam goa itu. Waktu pekerjaan menyimpan mendekati selesai, Tianlan telah mengirim orang-orangnya berangsur kembali ke pasukan induk, paling akhir hanya tinggal 6-7 orang tenaga ahli saja untuk menyelesaikan alat-alat perangkap rahasia yang dipasang dalam goa untuk menjaga keselamatan harta ini, dan di antaranya Ho Ban Hang termasuk tenaga ahli yang masih tinggal itu. Han Hing adalah pembantu Tianlan, waktu hampir selesai pekerjaannya, Han Hing malahan disuruh kembali dulu dan juga tidak diberitahu tentang rahasia-rahasia dalam goa. Tentu saja Han Hing penasaran, cuma tak diutarakannya. Rasa mendongkol itu sudah tahun 2020-an tahun ditekannya. Setelah pekerjaan menyimpan emas selesai, bersama pembantu-pembantunya itu Tianlan kembali ke pasukan induknya lagi. Akhirnya mereka terdesak ke daerah Birman, bersama 300 orang kepercayaannya sudah banyak yang mati dan tinggal beberapa orang saja. Kemudian tuasnya Li Tingkok pun membuat mereka saling berpencar lagi. Hanya Kui Tianlan yang menerima pesan rahasia Li Tingkok, ia mengasingkan diri ke Kiamkok, di samping menghindari pencarian musuh sebenarnya sambil menjaga simpanan emas itu. Dan ia sudah bersumpah, maka sebelum meninggal tiada seorang pun yang ia beritahu rahasia itu, sekalipun Chiok Toa Aniu. Hanya secara diam-diam ia melukiskan tempat penyimpanan itu di atas baju kuning, ia pikir bila Tiong Bing sudah dewasa baru akan memberitahu semua rahasianya agar pemuda ini kelak bisa L.I.L.I.N.U., untuk Misa dan Ban Adungui modal harta terpendam I.L.I.H.I.A. peduga hidupnya diselingi dengan peristiwa sedih akan L.I.I.W.Lan pahamnya dengan Chiok Tian Sing hingga Tiong Li Tijuk lari dari rumah dan Tianlan sendiri tewas secara mengemiskan di gunung sunyi itu. Mengenai diri Han Hing, sesudah Li Tijuk tewas, ia pun mengasingkan diri di timur sucuan, ia pun memperdalam iintu silatnya hingga menjagoi kalangan bulim di daerahnya. Sebenarnya ia tiada nafsu lagi buat ikut mengurus pergerakan Nia Fihirah yang besar, juga tiada pikiran buat mencuri simpanan emas itu. Tak terduga salah seorang ahli bangunan yang ikut membuat goa itu dalam keadaan kepepet, akhirnya ia bernaung di tempat Lo Tai, seorang benggolan bandit yang kemudian karena serakahnya telah membocorkan rahasia itu pada benggolan ini serta menghasutnya agar pergi mengambil emas-emas itu. Ia pun memberitahukan bahwa Han Hing termasuk salah seorang yang dulu ikut dalam pekerjaan menyimpan harta emas itu. Lo Tai menjadi girang karena laporan itu, segera saja ia mendatangi Han Hing dan mengajak bekerja sama. Ia cukup pandai bicara, lebih dulu ia mengumpah kepandayan Han Hing agar mengambil emas itu untuk menonjolkan namanya di kalangan Lok Ling, di samping itu ia menghasut agar Han Hing menantang Kui Tian Lan bertanding untuk menaikan derajatnya di dunia persilatan. Memangnya Han Hing seorang yang tinggi hati dan serakah, sudah tua masih gegabah, ia pikir emas itu kini sudah tak bertuan lagi kalau dirinya bisa mengambil, dengan segera menjadi kaya raya. Karena itu ia tertarik, ia lalu bersekongkol dengan Lo Tai, di samping itu ia mengajak pula beberapa jago lain dengan maksud untuk melawan Kui Tian Lan. Meskipun urusan itu sangat dirahasiakan, tapi entah bagaimana akhirnya telah bocor, beberapa jagoan terkemuka disucuan tanpa berjanji telah mendatangi Kiam Kok secara bersama-sama. Orang-orang ini pun seperti Lo Tai yang tak punya jiwa besar, yang mereka inginkan melulu emas belaka. Tentang pedang pusaka Tengkau Pokiam yang ditemukan Kui Tiong Bing itu memang juga barang Liting Kok yang diserahkan pada Tian Lan sebelum mangkat, ia berpesan agar senjata itu disimpan baik-baik untuk diberikan. Pahlawan lain, Kui Tian Lan sengaja mengikat senjata yang bisa ditekuk itu di patung tengah yang ia bikin serupa wajah Liting Kok sebagai peringatan, siapa duga akhirnya pedang itu jatuh di tangan Tiong Bing juga secara kebetulan. Begitulah, maka sesudah Leng Bwe Hang membaca surat wasiat Liting Kok itu, ia menjadi jelas asal usul harta terpendam itu. Oh, maaf, maaf, kiranya kaulah tuannya emas ini, kata Bwe Hang kemudian tertawa dingin. Kalau begitu, tentunya kau adalah Liting Kok Chiang Kun. Padahal sudah lama aku mendengar Liting Kok sudah gugur di tanah asing, siapanya na ia masih hidup sampai sekarang? Merah padam wajah Hon Hing oleh sindiran orang. Kalau milik Liting Kok juga bukan milikmu, sahurnya gusar. Aku sedikitnya pernah berjuang mati hidup dengan Liting Kok, waktu itu kau bocah ingusan ini mungkin masih menetek, jelek-jelek aku ada hubungannya dengan harta ini, dan kau terhitung manusia apa. Kau pernah mati hidup ikut Liting Kok, itulah paling bagus, tentunya kau pun paham akan maksud tujuannya, kata Bwe Hang tertawa. Tapi Hon Hing sudah amat gusar, mendadak ia sambitkan tongkat buntungnya pada Leng Bwe Hang sambil membentak, hanya macamu saja berani merintangi aku. Hektometer, jangan kau harap. Namun Bwe Hang cukup waspada, cepat ia pun mengayun tangannya, satu sinar hitam keemas-emasan telah menyambar ke depan dan membentur tongkat buntung orang hingga terpental balik, nyata itulah senjata rahasia Sin Bong yang hebat. Justru aku akan merintangimu balas Bwe Hang. Dan karena menyambar balik senjatanya itu, lekas Hon Hing berkelit sambil mengulur tangan menangkap kembali tongkatnya. Waktu ia periksa ternyata di atas tongkat menancap sebuah benda kecil yang mirip anak panah, keruan ia terkejut. Pikirnya, dengan senjata rahasia sekecil ini, ia bisa memukul balik tongkatku yang kutung ini, sungguh tenaganya tidak kecil, kalau sebentar bertanding dengannya, rasanya sukar mengalahkannya. Tapi Hon Hing adalah jagoan yang disegani, tidak nanti ia mau terima mentah-mentah hinaan itu. Jika kau menginginkan emas itu, nah, lekaslah maju, ia dengar Bwe Hang menantang lagi sambil melempar pedangnya ke udara, kerlingan matanya penuh rasa menghina. Sedang Kui Tiong Bing, si pemuda baju kuning dengan pedang tengkau pokiam sudah bersiap-siap juga di samping leng Bwe Hang. Di sebelah sana, Ho Ban Hong, orang yang dulu ikut menyimpan emas dalam goa ini dan memasang alat perangkapnya, diam dan menjadi khawatir demi menyaksikan ketangkasan leng Bwe Hang tadi yang bisa mendorong kembali patung emas yang bergoyang-goyang kena di surung Hon Hing lebih dulu itu, dari sini saja sudah kelihatan orang lebih unggul daripada Hon Hing. Karena itu segera ia membuka suara, di sini banyak terpasang alat perangkap rahasia, kalau mau bertanding lebih baik di luar saja untuk mengukur dasar lautan dan menentukan keputusan. Mengukur dasar lautan adalah istilah kaum begali yang maksudnya berkata secara terang-terangan keinginan masing-masing bila ada perselisihan. Dengan perkataan ini Ho Ban Hong maksudkan berunding secara baik-baik dengan leng Bwe Hang. Betul itu, sokong tatusi segera. Apa gunanya cocok karena sedikit emas ini, lebih baik dirundingkan saja di luar sana, seteguk air biarlah kita minum bersama. Padahal tak pernah terlintas dalam pikiran tatusi untuk berbagi emas dengan leng Bwe Hang dan kawan-kawan. Ia hanya khawatir tak unggulan melawan Bwe Hang dan Tiong Bing yang gagah itu, maka ia pikir pancing keluar dulu, di luar sana jumlah mereka lebih banyak dan tak usah khawatir lagi. Baik juga, sahut Bwe Hang kemudian sambil memasukkan pedang ke sarungnya. Hendak berkelahi memang harus cari suatu tempat yang baik. Marilah silakan keluar. Tanpa berkata lagi segera Han Hing mendahului keluar dengan perhitungan Cho Sem, Ye U Si, Tiong Cap Ji dan disusul yang lain-lain. Setelah keluar, segera para benggolan yang sedang menunggu itu mengerumuni mereka dan menanyakan hasil penyelidikan itu. Kita betul-betul sedang ketumplek kerejeki, demikian kata Ho Ban Hong, semua emas memang berada di dalam. Ya, emasnya sudah ketemu, hanya kere membaginya yang harus dirundingkan, sambung tatu si. Sejak mula kita bertujuh sudah tahu tempat penyimpanan emas ini, makanya datang kemari, ujar Tiong Go Ancing, bagian kita sudahlah pasti. Tetapi, bagaimana mereka bertiga? Leng Tai Hiap bertiga sudah tentu masing-masing pun dapat bagian, selaloh Tai Ling Chu. Marilah kita bagi menjadi sepuluh seru, dengan demikian tak perlu ribut-ribut lagi. Aku paling dulu masuk goa hingga terluka, tadi kalian sudah berjanji, maka harus membagi aku seru tersendiri, kata Lo Tai sambil menahan sakit. Bila kau berhasil, tentu bagianmu akan dua seru tetapi begitu masukka sudah terpanah keluar, kata Hon Hing menyindir, cuma kere pembagian emas itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Lalu kere bagaimana tanya yang lain-lain curiga. Emas aku yang simpan, alat rahasia dia yang pendam. Kata Hon Hing sambil menuding Ho Ban Hong, maka kami berdua masing-masing mendapat dua seru, kamu lima orang masing-masing sebagian, selain itu, aku telah mengajak dua orang kawan lagi bersama Ho Lao Teh, walaupun belum muncul orangnya tapi harus membagi mereka tiap orangnya satu seru, sedang mengenai tiga tamu di sebelah sana itu. Ia menuding Leng Bwe Hang bertiga dan melanjutkan, menurut peraturan kalangan kita, hanya bisa digabung dan terhitung satu seru. Mereka hanya kebetulan memergoki, tidak bisa dibagi seperti kita. Mendengar itu, Lo Tai menjadi sangat penasaran, ia terluka dan hanya mendapat satu seru, tetapi dua kawan Hon Hing yang belum muncul, malahan masing-masing juga mendapat satu seru. Meski mengkal, tetapi ia terluka parah, seluruh tubuhnya tak bertenaga, terpaksa ia tak berani buka suara. Sementara itu, Tatu Si pun penasaran, dan ketika ia hendak buka suara sudah didahului loh Tai Ling Chu. Hanto aku dan Hoto aku masing-masing menghendaki dua seru, itu kita tak bisa apa-apa, katanya. Tetapi Leng Tai Hiap, mereka bertiga bergabung hanya mendapat satu seru. Itulah tidak adil. Menurut aku, kalau ada air diminum bersama, maka mereka seharusnya masing-masing pun mendapat satu seru. Sedang mengenai dua orang kawan Hanto aku, memang Hanto aku sudah mengajak datang mereka, kami bersedia mengalah. Biarlah mereka bergabung mendapat satu seru, semua berjumlah tiga belas seru, dibagi rata. Bagaimana pikiran kalian? Jiwa loh Tai ditolong loh Tai Ling Chu, ia merasa berterima kasih, maka ia yang paling dulu menyatakan akur. Tatu Si sekalipun tak ingin Leng Bwe Hang bertiga ikut mendapat bagian, Tetapi ia berniat memancing supaya Han Hing bermusuhan, dengan begitu ia bisa menangkap ikan di air keruh, maka ia pun menyatakan setuju. Melihat sudah tiga orang yang menyetujui Leng Bwe Hang bertiga mendapat bagian rata, Han Hing menjadi gugup dan khawatir. Pikirnya kalau nanti mereka berserikat, pasti aku akan kewalahan. Baik, memang tidak berkelahi maka tidak saling kenal, katanya kemudian ganti haluan. Harta soal kecil, persahabatan lebih berharga, biarlah aku menurut perkataan loh Toh Chu tadi dan dibagi rata, menjadi tiga belas seru. Melihat siasatnya tak berhasil, Tatu Si rada kecewa. Sewaktu para benggolan ribut mengenai keruh pembagian emas, di sebelah sana, Leng Bwe Hang hanya tinggal diam saja, ia tak menghiraukan mereka. Dan sesudah Han Hing memutuskan menyetujui usulah Tai Ling Chu, barulah mendadak ia berdiri, kedua matanya menderlik. Siapa sudi berbagi keruh begitu dengan kalian bentaknya segera? Kamu ini hanya ngacoba lo sendiri. Habis kalau menurutmu, bagaimana caranya tanya Han Hing heran? Semua emas ini adalah milikku, siapa ingin emas itu boleh terjang padaku kata Bwe Hang Dingin. Mendengar perkataan ini, tidak saja para benggolan itu terkejut, bahkan Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian ikut merasa heran. Aneh, Leng Tai Hiap telah berubah jiwanya dan kemaruk emas demikian pikir mereka. Untuk apa emas begini banyak tanya Kui Tiong Bing Pelahan sambil menjauhi Leng Bwe Hang. Jangan urus, sahut Bwe Hang berbisik. Dengan emas ini akan kutaklukan iblis-iblis ini untuk suatu pekerjaan besar. Leng Bwe Hang hendak mengangkangi emas tersebut. Itulah sungguh di luar dugaan benggolan-benggolan itu, hingga sesaat mereka tak bisa berkata apa-apa. Kemudian waktu Bwe Hang berbisik-bisik dengan Kui Tiong Bing mereka menyangka Bwe Hang berdua sedang berembuk kera melayani mereka. Maka mereka menjadi gusar, bahkan loh Tai Ling Chu yang tadinya berterima kasih pada Leng Bwe Hang, kini pun berubah pandangan. Pikirnya, nama Tian San Sin Bong ternyata palsu saja dan tak lain hanya manusia rendah, asal nampak keuntungan lalu lupa persahabatan, maka belum Hon Hing berkata, ia sudah mendahului ke depan. Leng Tai Hiap, katanya sambil memberi hormat. Dengan nama Mu Tian San Sin Bong yang besar, kau hendak menelan seluruhnya, sepantasnya kami mundur. Tetapi saudara-saudara ini jauh-jauh kemari dan Leng Tai Hiap suruh mereka kembali dengan tangan hampa, itulah tidak patut. Betul, seru para benggolan itu beramai. Peraturan dari manakah ini? Ha, justru inilah peraturan golonganmu sendiri, sahut Bwe Hang tertawa. Amas kami yang menemukan dulu, semangkuk air dibagi minum bersama atau tidak itulah tergantung padaku. Menurut peraturan Lok Lim, waktu merampas sesuatu harta benda, bila kebetulan ada kawan segolongan ikut tahu, maka mereka boleh minta bagian, Kyao Chia Ye Uhun atau siapa yang melihat mendapat bagian. Tetapi itu juga harus mendapat persetujuan dari yang mendapatkan duluan, jika yang menemukan tidak setuju dan yang minta bagian pun tidak mau mengalah, maka terpaksa harus diputuskan secara kekerasan. Dan dengan perkataan Leng Bwe Hang tadi, terang-terangan ia telah menantang. Loh Tai Ling Chu menjadi serba sulit oleh perkataan Leng Bwe Hang, meski ia penasaran karena Bwe Hang hendak menelan sendiri dan mengangkangi seluruh emas, tetapi ia pun tidak ingin bertarung dengan Bwe Hang. Akhirnya ia mundur ke samping dan diam. Sebaliknya Han Heng dan Tat Tusi menjadi gusar hingga mati merah berapi. Kalau begitu, terpaksa kita putuskan secara lain, coba katakanlah kata mereka tawar. Amas ini adalah milikku semua, maka siapa yang ingin bagian boleh coba maju bertanding denganku, sahut Bwe Hang, segala macam pertandingan aku siap melayani, kita bertanding untuk merebut emas, maka tiap-tiap pertandingan taruhannya adalah satu patung emas, siapa menang boleh dipakai buat moda lagi. Kalau kalian setuju biar aku seorang diri memberong semua pertandingan, tetapi kalau kamu ingin secara keroyokan kami tiga orang pun bersedia melayani. Kami mempunyai keahlian sendiri-sendiri, pikir Han Heng. Betapapun lihainya Leng Bwe Hang, tak mungkin juga mengenal semua cabang keahlian, care, taruhan itu malahan. Lebih baik daripada secara keroyokan, kalau keroyokan, pedang kuitiongbing itu saja sudah susah dilawan. Di sebelah sana loh Tai Ling Chu juga sedang berpikir, dengan care pertandingan demikian, kalau bergilir sampai diriku, aku bisa bertanding secara halus untuk menjaga persahabatan. Karena itu, segera ia pun menyatakan akur. Melihat benggolan-benggolan semua sudah setuju, Leng Bwe Hang tersenyum, ia melayang pergi ke satu tanah datar, ia berdiri di atas sebuah batu besar. Nah, siapa di antara kalian yang maju dahulu? Tanyanya dengan suara lantang. Tattusi terima tantangan itu, ia meloncat maju, marilah turun, biar aku bermain denganmu, katanya. Permainan apa tanya Bwe Hang? Tattusi membuka bajunya, tampaklah tubuhnya yang hitam, ia menggerakkan kedua tangannya hingga otot tulang bersuara keretak-keretak. Kita bermain pinjam tiga bayar lima. Biar aku memukul dulu tiga kali, nanti ku bayar kau berikut rente lima kali, katanya lagi. Waktu dipukul, masing-masing tidak boleh berkelit, juga tidak boleh membalas, kalau ada yang luka atau mampus, itulah takdir. Tattusi adalah ahli guakeh kelas satu, ia mempunyai kulit tembaga tulang besi, ilmunya tiat posan sudah mencapai puncaknya, ia sudah kebal senjata biasa, apalagi hanya kepalan tangan. pikirnya, kalau Leng Bwe Hang menerima juga pukulanku, andaikan tidak mati tentu akan luka parah. Seumpama tidak luka, ia pukul aku lima kali, aku pun tak takut. Sebaliknya Allah Tai Lingcu yang mendengar keretak pertandingan itu, ia menjadi geli, pikirnya, si Tattusi yang kasar ini ternyata juga bisa berpikir ingin mencari keuntungan, ia ingin memukul dulu tiga kali, tentu Leng Bwe Hang tidak mau menurut. Dan betul juga Leng Bwe Hang menolak. Ker itu tidak adil, katanya. Kalau begitu, kau pukul dulu tiga kali dan aku nanti pukul kau lima kali, ujar Tattusi. Siapa tahu, lain yang dimaksudkan Leng Bwe Hang, itu pun tidak adil, katanya lagi. Untuk apa aku? Mengambil keuntungan memukul dua kali? Aku tidak menginginkan rente, kau boleh pukul dulu tiga kali, nah, setelah itu aku pun bayar kau tiga kali. Tattusi menjadi gulsar, pikirnya, berani kau pandang rendah padaku. Kalau begitu, turunlah teriaknya segera. Tapi dengan kaki tunggal Bwe Hang masih berdiri di atas batu besar itu, ia mengulur kepalanya. Kau yang naik, serunya. Di atas batu ini kita bisa bertanding lebih baik, siapa yang jatuh dihitung kalah. Tattusi coba memandang batu itu, ia lihat tempatnya hanya cukup untuk berdiri dua orang, jangankan berkelit sedang mengenjot tubuh saja sulit, pikirnya, inilah kau cari mampus sendiri, segera ia pentang tangan dan melompat ke atas batu itu. Sementara itu Bwe Hang masih tetap berdiri dengan kaki tunggal. Kau berdirilah yang kuat, batu ini terlalu sempit katanya tersenyum. Nah, sekarang kau boleh memukul. Melihat Bwe Hang masih berdiri dengan satu kaki, terang orang sengaja memberi kelonggaran tempat padanya di atas batu, dan seakan-akan pandang sebelah matu padanya, keruan rasa gusar Tattusi memuncak. Dan kau juga harus berdiri yang kuat bentaknya terus memukul cepat. Tapi Leng Bwe Hang melambungkan dada menyambut pukulan itu. Plak terdengar suara keras seperti memukul pada kayu balok, tubuh Leng Bwe Hang bergoyang-goyang seperti hendak jatuh. Kui Tiung Bing terperanjat, segera ia hendak maju menolong, tapi Leng Bwe Hang sudah berdiri tegak lagi. Aha! Tidak apa seru Bwe Hang sambil tertawa. Karena pukulannya seperti memukul pada lapisan baja, kepalanya sampai terasa sakit, tubuh Tattusi pun tergoncang hingga terhuyung-huyung, Kui Tiung Bing lagi memperhatikan diri Leng Bwe Hang, maka tak diketahuinya rupa Tattusi yang merah jengah, tetapi benggolan-benggolan lain terkejut sekali. Ternyata sengaja Leng Bwe Hang sambut pukulan keras itu untuk mengukur kekuatan lawan. Alhasil walaupun Leng Bwe Hang tidak terjatuh, namun dadanya pun dirasakan kesakitan. Lekas ia mengumpulkan tenaga dan mengatur pernafasan, sesudah merasa tidak berhalangan atau terluka dalam, baru ia lega. Pukulan pertama sudah, silakan yang kedua kalinya katanya kemudian sambil tertawa. Namun Tattusi tidak berkata, ia mengumpulkan tenaganya, dengan cepat ia memukul pula dan kini yang ia arah adalah bawah perut Leng Bwe Hang. Sedikit Bwe Hang mengegos, maka kepalan Tattusi menyerempet lewat, dengan gampang Leng Bwe Hang menghindarkan lagi pukulan keras itu. Pukulan kedua pun sudah, masih ada pukulan terakhir, pukulah baik-baik kata Bwe Hang pula tertawa. Tattusi menjadi sengit, dengan mata melotot ia mengerenas dua kepalanya dan memukul berbareng. Mendadak Bwe Hang mendoyongkan tubuh ke belakang, sebelah kakinya menggantung, separoh tubuhnya sudah terapung. Tenaga pukulan kedua tangan Tattusi itu tidak kurang dari ribuan kati, karena Bwe Hang mendoyong tubuh ke belakang dan hanya sebelah kakinya menancap di batu, sedang perutnya mendadak legok ke dalam beberapa senti, maka dengan tepat kedua kepalan Tattusi mengenai tempatnya, tapi tahu-tahu telah kena tersedot oleh perut Leng Bwe Hang, tangan Tattusi sudah diulur seluruhnya, ia tidak bisa mengeluarkan tenaga lagi. Tiba-tiba Leng Bwe Hang melembungkan perut sambil membentak, lepas. Maka terasalah oleh Tattusi ada satu kekuatan maha besar yang memukul balik hingga tubuhnya terhuyung-huyung hendak roboh, beruntung ia pun cukup pulet, ia menekan keras kedua kakinya barulah bisa menahan diri. Menyaksikan adegan yang berbeda-beda itu, para jagoan tak tahan bersorak kagum. Setelah Leng Bwe Hang menerima tiga kali pukulan, ia masih bersikap tenang, ia berdiri tegak berhadapan dengan Tattusi. Dan kini giliranku yang memukul, katanya kemudian dengan tertawa. Sudahkah kau berdiri yang kuat? Tunggu dulu kata Tattusi tiba-tiba agak keder. Lalu ia mengumpulkan tenaga dan mengatur napas, seluruh tulang tubuhnya keretekan bersuara. Pikirnya, kau Leng Bwe Hang meski berkepandaian tinggi, belum tentu bisa memecahkan tiat posan milikku yang kebal terlatih ini. Pukulah serunya kemudian setelah menancapkan kakinya kuat-kuat. Leng Bwe Hang tersenyum kecil, ia mengayun-ayunkan tangan kiri, tapi tahu-tahu tangan kanan menerobos menghantam dari bawah. Awas pukulan pertama teriaknya. Mendadak Tattusi sedikit menurunkan tubuh, ia benturkan pundaknya ke atas, dan pelak, tepat pukulan Leng Bwe Hang mengenai pundaknya, tapi ia pun merasakan satu kekuatan besar menghantam kembali padanya, lekas ia menggeser badan waktu Leng Bwe Hang menarik kembali tangannya. Berdirilah yang kencang bentak Bwe Hang dengan tubuh sedikit bergeser ke samping. Keruan muka Tattusi merah padam, ia terpaksa menahan tubuhnya dan bungkam seribu basah. Sekali pukul tak dapat merobohkan lawannya, diam-diam Bwe Hang pun merasa heran. Kepandayan orang ini tidak mengecewakan namanya, biar aku mencoba lagi ilmu Tiat Pohsan yang hebat ini demikian pikirnya. Kembali ia tersenyum, ia memutar kakinya, tiba-tiba ia memukul dari samping ke dada Tattusi sambil berteriak, awas, pukulan kedua datang pula. Sekali ini Tattusi tak berani gegabah lagi, ia melembungkan dada menerima pukulan keras itu dari depan. Waktu kepalan Leng Bwe Hang mengenai sasarannya, ia merasakan seperti mengenai batu yang keras, ia coba membangi menekan ke bawah dengan kuat, segera Tattusi merasakan seperti sebuah martil yang beratnya ribuan kati telah memukul, kembali ia mengeluarkan suara tertahan, tubuhnya bergoyang sedikit, ia paksakan diri berlaku tenang. Pukulan Leng Bwe Hang tadi adalah secara ngekang, atau tenaga luar yang keras dan melihat Tattusi masih tidak terluka sedikit pun, diam-diam ia pun memuji, ilmu tiat kohsan orang ini di kalangan Kang Ngong sudah boleh menduduki kursi pertama. Setelah bisa menyambut dua kali pukulan tanpa menimbulkan kesulitan apa-apa, Tattusi menjadi bersemangat, ia pun hendak pamer ketangkasannya di hadapan orang banyak buat menutup kehilangan mukanya tadi. Meski aku sudah tua, namun rasanya tulangku masih cukup keras, kan masih ada sekali pukulan lagi, maka pukulah baik-baik demikian katanya bergelap tertawa. Tapi belum berhenti ia tertawa, sekonyong-konyong kedua kepalan Leng Bwe Hang telah memukul pula berbareng menuju kedua belah lambungnya. Tattusi coba menyambut pukulan itu sekuatnya. Tak disangka, begitu pukulan hampir sampai Leng Bwe Hang telah merubah kepalanya menjadi telapakan, ia menepuk keras kedua jalan darah Yang Chuan Hiat orang. Tattusi walaupun kebal dan tidak takut totokan, namun Yang Chuan Hiat adalah salah satu urat nadi dari ke-60 jalan darah yang paling berbahaya di tubuh orang, ditambah pula tenaga yang luar biasa dari Leng Bwe Hang, tentu saja ia tak sanggup menahan, ia merasakan seluruh tubuhnya kaku kesemutan, bagaikan layang-layang yang putus menangnya ia terjungkir jatuh ke bawah. Loh Tai Ling Chu berdiri paling dekat, maka ia memburu maju hendak menolongnya, tetapi Tattusi pun tidak lemah, dengan satu gerakan lehai paktim atau ikan lelem letik tubuh, ia telah bangkit kembali. Aku tidak menginginkan emas lagi, teriaknya dengan muka merah padam, ia membalikan tubuh terus hendak pergi, ia hendak kembali ke kampung halamannya buat berlatih ilmu silat yang lebih tinggi. Jangan buru-buru, masih ada si Yau Te di sini, kata Han Hing mencegah. Ia berusaha menahan Tattusi bila nanti terpaksa harus secara keroyokan agar bisa mempunyai koncong yang lebih banyak. Aku sudah mengaku kalah, buat apa tinggal di sini lebih lama dibuat tontonan kata Tattusi. Tattusi seru Bwe Hang kau punya tiat posan sebenarnya tak bisa kemenangkan, aku hanya mengandalkan ilmu menotok dan menangkanmu dengan akal, nanti aku masih akan minta petunjuk darimu. Walau tahu Leng Bwe Hang sengaja memberi muka padanya, terpaksa juga Tattusi tinggal di situ. Dan orang kedua yang maju bertanding dengan Bwe Hang ialah Tuhang, ia mempunyai latihan ilmu sebelah bawah yang kuat. Ia mengajak Leng Bwe Hang bergumul, tetapi kekuatannya jauh di bawah Tattusi, ia tak bisa tahan karena Bwe Hang punya tenaga yang luar biasa, maka tiada beberapa jurus ia sudah kena dibanting roboh oleh Bwe Hang. Orang ketiga yang maju ini mau tak mau membuat Leng Bwe Hang agak ragu-ragu, yang maju kali ini ialah Loh Tai Lingcu. Orang ini termasuk seorang laki-laki jujur, kalau ia tak tahu diri dan minta bertanding senjata hingga melukainya, itulah sungguh tidak baik, demikian pikir Bwe Hang. Pengah ya ragu-ragu, Loh Tai Lingcu dengan menghormat sekali sudah mendahului buka suara. Leng Tai Hiap, aku ingin minta pelajaran guncang darimu, katanya. Soal emas itu, meski aku Loh Tai Lingcu Rudin, masih ada sesuap nasi buat makan, maka bila Leng Tai Hiap menghendaki emas, tak berani ku bicara tentang berunding buat merebut emas, pendeknya tak peduli menang atau kalah, emas bagianku itu, kau boleh ambil sekalian. Mendengar itu, diam-diam Leng Bwe Hang tertawa geli, ia tahu Loh Tai Lingcu menyangka dirinya hendak mengangkangi emas dan menganggapnya orang serakah. Pikirnya, biarlah nanti kalau sudah ku jelaskan baru kau akan mengerti, kini boleh kau salah paham dahulu. Loh Tochu terlalu bersungguh-sungguh, sahutnya kemudian sambil memberi hormat. Soal emas, biar dibicarakan nanti sesudah bertanding. Sekarang silakan kau katakan care bagaimana kita bertanding ilmu mengentengkan tubuh. Kita berlari memanjat puncak gunung ini dan di tengah jalan tak boleh berhenti, kata Loh Tai Lingcu menunjuk satu puncak di depan sana. Dengan sekali naik turun saja, segera bisa kentara ilmu mengentengkan tubuh masing-masing. Yang berada di sini semua adalah tokoh-tokoh ternama, tidak nanti mereka mengatakan yang buruk yang menang. Baik kata B.W.E. Hong. Loh Tochu, silakan kau duluan. Kiam Kok adalah tempat yang tersohor curam dan berbahaya, tiap puncaknya melulu tebing yang gundul mengkilap, keras saja susah memanjatnya, kalau kepandaian sedikit rendah pasti akan terjatuh mampus. Dalam hal ilmu mengentengkan tubuh, Loh Tai Lingcu mempunyai latihan yang matang, tadi waktu ia menolong jiwa Loh Tai sudah ia tunjukkan, kini dengan B.W.E. Hong menyuruhnya duluan, segera ia mengenjot tubuh bagai anak panah terlepas dari busurnya, ia meloncat naik hingga beberapa tombak tingginya, kedua kakinya menutul tebing, secara berputar dan bergantian ke kanan dan ke kiri, hanya terlihat ia belok sana dan tikung sini di atas tebing gunung itu, dalam sekejap saja ia sudah sampai di atas puncak. Leng B.W.E. Hong mengetahui kera orang itu disebut Bo Anto Kang, yakni secara huruf S untuk mengimbangi badan. Yang susah ialah kera berkelok dan menikung di tebing yang curam itu, tapi ia ternyata bisa bergerak sesukanya, kepandainya itu boleh dikata sudah mencapai puncak kematangan. Setelah sampai di atas, Loh Tai Ling Chu tidak berhenti, kembali ia turun ke bawah dengan kera, tadi. Waktu tinggal 5-6 tombak dekat di atas tanah, mendadak ia pentang tangan dan meloncat turun, dengan enteng sekali bagai burung ia dapat melayang turun dengan gerakan yang manis hingga para jagoan itu bersorak memuji. Aku dibesarkan di kiam kok sini, bicara tentang ilmu mengentengkan tubuh, aku masih berada di bawahnya. Entah dengan kera apa Leng Tai Hiya akan mengatasinya, demikian pikir Kui Tiong Bing diam-diam. Tiam Pue punya gaya ternyata luar biasa, kata Bwe Hang setelah Loh Tai Ling Chu turun. Wampu hanya bakal lunjuk keburukan saja, maka harap jangan dibuat bahan tertawaan. Habis itu, kakinya menutul pelahan, cepat sekali tubuhnya mencelat ke atas, dengan gerakan Nithoch Leng Tian atau burung bangau menjulang ke langit, ia melayang naik hingga belasan tombak tingginya, setelah berada di atas tebing, tanpa kakinya menempel lagi, ia tepuk pelahan kedua tangannya ke tepian tebing, tubuhnya kembali melayang naik lagi, dan begitulah seterusnya beberapa kali berganti tangan dengan cepat, orang-orang di bawah hanya nampak ia seperti burung terbang naik, sekejap saja sudah sampai di atas puncak dan dengan sekali putar, ia menggunakan kera yang sama untuk melayang turun, setelah 15-16 tombak di atas tanah tiba-tiba ia menukikan kepala ke bawah dan kaki di atas, ia terjun bagai batu meteor jatuh. Dibarengi suara jeritan orang banyak, waktu hampir dekat tanah, ia berjumpalitan, dengan tenang ia telah menancapkan kakinya dengan anteng. Menyaksikan pertunjukan hebat itu, baik di akawan maupun lawan tak tertahan lagi mereka bersorak riuh memuji. Aku mengaku kalah kata loh Tai Ling Chu, lalu ia pun mundur ke tempatnya tadi dengan membisu. Melihat Leng Bwe Hang beruntun telah memenangkan tiga babak, Han Hing tak tahan lagi. Tongkatnya yang sudah terkurung itu ia selipkan di pinggangnya, lalu ia melangkah maju. Leng Tai Hiap, mari kita juga bertanding serunya. Kera bagaimana kau ingin bertanding tanya Bwe Hang? Leng Tai Hiap mempunyai ilmu mengentengkan tubuh dan ilmu senjata rahasia sudah kusaksikan tadi, kata Han Hing. Kini ku ingin belajar kenal lewekang Leng Tai Hiap. Menurut sahut Bwe Hang secara hormat, Segera Han Hing mengumpulkan kayu dan rumput-rumput kering yang terdapat di situ, lalu diikat menjadi lima gebung, kemudian ia menyalakan api dan menyulutnya, ia tancapkan kayu-kayu itu di atas tanah, lima gebung api itu segera berkobar-kobar. Marilah kita bertanding ilmu Pih Kong Chiu, kata Han Hing lagi. Habis berkata, ia menyingsing lengan bajunya, otot-otot kedua tangannya terlihat menonjol, seluruh tulang tubuhnya bersuara keretakan, begitu melihatnya segera orang akan tahu ia adalah seorang ahli lewekang. Han Hing mengumpulkan tenaga, setelah itu ia menggerakkan kedua tangannya naik turun, ia berjalan pergi datang beberapa kali mengitar, makin lama makin cepat. Sekonyong-konyong kakinya menutul, tanpa kelihatan bergerak tahu-tahu ia sudah berada di depan gebung api yang tengah, dari jarak kurang dua meter, tiba-tiba dengan gerakan tuwi tengbong buat atau membuka jendela memandang rembulan, sebelah tangannya memukul obor api itu, angin pukulannya mendesir keras, api itu bergoyang-goyang ke belakang, dan pada waktu api hampir padam, dengan cepat Han Hing memukul pula dengan telapak tangan kanan, segera tertampak lelatu api berhamburan dan api di tengah itu segera sirap. Menyusul tubuhnya berputar, ia membalikan tangannya, tetap menggunakan kera, tadi, serangan dan gerakan tangan. Kiri memukul dulu, setelah sumbu api tertarik panjang baru, pukulan tangan kanan menindih pula buat memadamkan api. Sesudah Han Hing memadamkan dua gebung obor, ia mengitar cepat seperti pada permulaan tadi, ia mengelilingi beberapa kali, sekali ini lebih lihai lagi, kedua telapak tangannya memukul berbareng dengan gaya siang liongkat hei atau sepasang naga keluar lautan, dua dasiran angin yang keras telah menyembar, gebung api yang ketiga sekaligus kena terpadam, lelatu api munkrat jauh, kekuatannya sungguh mengejutkan. Menyusul itu, tubuhnya berbalik, dengan kera itu, ia memadamkan pula obor yang keempat. Beruntun dengan kera yang berlainan, Han Hing bisa memadamkan empat obor, ia gembira sekali, ia menengadah darah tertawa panjang. Setelah itu, dengan langkah cepat ia memutar pula, ia mengunjuk beberapa jurus ilmu pukulannya, baru setelah itu, mendadak telapak tangannya mendorong ke depan, kali ini dari jarak yang lebih jauh memadamkan pula obor yang terakhir. Karena itu, para benggolan bertepuk tangan memuji. Nah, inilah sedikit kepandaianku yang tua beangka, sekarang giliranmu boleh coba-coba, kata Han Hing sambil melirik Leng Bwe Hong. Ilmu Pikong Chio atau pukulan telapak tangan kosong yang ditunjukkan Han Hing ini memang hebat, tapi dalam pandangan Leng Bwe Hong tenaganya masih kurang, sebab ia harus dibantu mengitar kian kemari dahulu baru bisa menyerapkan api, bahkan untuk memadamkan lima gebung obor harus dibagi menjadi tiga kali, jelas kelihatan lewekangnya tak bisa bertahan lama. Maka begitu selesai orang berkata, Bwe Hong tersenyum, kemudian ia menyuruh Tiong Bing menyalakan kelima obor itu, malahan ditancapkan rada terpencar, kemudian ia melangkah maju pelahan, dalam jarak lebih dua tombak, mendadak tangannya bergerak memukul ke obor yang kiri dan sekaligus api itu sudah sirap. Kecepatan Leng Bwe Hong membuat kawan-kawannya terkejut. Dalam pada itu Bwe Hong telah memutar pula, ia mengayun tangan kanan dan kembali obor terpadam. Selesai dua obor disirapkan, Bwe Hong seperti acuh, mendadak ia membalik sambil kedua tangannya memukul berbareng, tahu-tahu obor ketiga dan keempat sirap semua. Waktu Han Hing memadamkan tiga obor pertama, lebih dulu ia harus menggunakan kedua tangannya bergantian, tapi kini Bwe Hong sekaligus malah memadamkan dua obor, melulu jurus ini saja sudah memutuskan siapa unggul atau asor. Tinggal sebuah obor lagi, Bwe Hong tak mendekatinya, dari jauh mendadak ia angkat kaki ke samping, dengan gerak tipu yao cuho ansin atau burung elang membalik tubuh, tiba-tiba telapak tangannya membalik terus memukul ke depan dengan tenaga dalam yang hebat, segera angin mendesir keras dan api obor terakhir itu pun segera sirap. Kembali para penonton bersorak memuji, sebaliknya wajah Han Hing merah padam. Kini apa yang akan kau katakan lagi seru Bwe Hong? Dari malu Han Hing menjadi besar, matanya mendelik dan alisnya berdiri, baik, pikong cio aku mengaku kalah, demikian katanya sengit. Tapi kau hilang tadi bahwa setiap pertandingan taruhannya sebuah patung emas, betul tidak? Ya, sahut Bwe Hong. Maka dua patung emas bagian kukup pertaruhkan lagi, kata Han Hing. Apa yang kau inginkan pula tanya Bwe Hong? Ilmu mengentengkan tubuh, luekang dan yang dihanya kepandayan yang tak berarti, kata Han Hing tertawa sinis. Kini marilah kita coba-coba dengan senjata. Selalu aku menurut, silakan keluarkan senjatamu, sahut Bwe Hong menerima tantangan orang. Segera Han Hing mencabut tongkatnya yang sudah terkutung oleh tengkau pokyam Tiongbing tadi, ia mendahului. Mengambil tempat yang baik dan pasang kuda-kuda yang kuat. Silakan menyerang, katanya segera. Tongkat Han Hing sebenarnya berpucu kepala naga dan dari Tibet, meski sudah terkutung tapi ia mahir tiam hiat sehingga masih bisa dipakai peranti menotok, ia tidak menjadi khawatir. Sebaliknya Leng Bwe Hong sedang berpikir, di antara jago-jago loklim ini, meski tatu si orangnya kasar, tapi cukup jujur tulus, berani berkelahi berani mengaku kalah, sebaliknya Han Hing sombong dan tinggi hati, kalau belum keok betul dia belum mau tunduk. Dan ketika dilihatnya Han Hing mengerling tajam dengan tongkatnya yang sudah siap, ia hanya tersenyum dingin dan tidak lantas menyerang. Tongkatmu sudah dikuningi orang, mana bisa digunakan sebagai senjata lagi demikian ia berkata. Justru beginilah senjata, jawab Han Hing angkuh. Segera Bwe Hong menyambar sekenanya seikat kayu sisa obor api yang belum terbakar, dengan alat inilah ia pun menirukan lagak Han Hing dan berkata, dan aku pun memakai senjata begini. Han Hing menjadi gusar oleh sikap Leng Bwe Hong yang jumawa itu, lebih-lebih 20 tahun paling akhir ini ia sangat disegani kawan maupun lawan di timur sucuan dan belum pernah ia merendah pada orang lain. Mendadak ia membentak, tengkarnya terus mengetok ke batok kepala Leng Bwe Hong. Namun Bwe Hong tidak gugup, ia tunggu sampai tongkat orang mendekat barulah secepat kilat ia melesat ke samping, gebung kayu yang dia pegang itu disabatkan pelahan ke muka Han Hing. Lekas Han Hing berkelit, namun segera Bwe Hong menyusulkan serangan lain lebih gencar, terpaksa ia harus melompat ke sana kemari. Dan setelah belasan jurus, barulah Han Hing kenalkan kelihayan Leng Bwe Hong. Terpaksa Han Hing bertahan sekuat tenaga, segera ia keluarkan permainan tengkarnya, Tian Mo Teng Hoat yang berjumlah 108 jurus, tapi meski hampir habis dilontarkan ilmu tongkat itu, belum sedikit pun ia berada di atas angin. Lekas ia merubah gaya ilmu tengkarnya lagi, tiba-tiba ia selingi dengan ilmu menotok yang lihai. Ha, kiranya kau pun bisa menotok kata Bwe Hong tersenyum sambil beruntun menghindarkan tiga kali serangan. Apakah hilang? Jika takut lekas mundur sahut Han Hing gusar. Hektometer, ilmu menotok saja apa harannya kata Bwe Hong pula sambil terus menghindarkan serangan lawan. Nih, gantian lihat punyaku ini. Berbareng itu, dengan gerakan Hon Tepet Jong atau mencabut bawang di atas tandur, mendadak ia mencelat naik hingga serangan Hon Hing mengenai tempat kosong, pada saat lain tahu-tahu gebung kayu Leng Bwe Hong sudah menyabet ke mukanya, lekas Hon Hing mundur ke belakang tetapi sekali kena dibalas, segera Leng Bwe Hong merangsek terlebih kencang. Tad kala itu sudah dekat lohor, sinar matahari menyoroti air terjun itu hingga menimbulkan sinar mengkilap yang memantul, cepat sekali Leng Bwe Hong memberondong lawannya dengan serangan-serangan berbahaya, terpaksa Hon Hing berdiri menghadap matahari, dengan demikian kedudukan Leng Bwe Hong sudah lebih menguntungkan, sebaliknya Hon Hing menjadi silau hingga matanya berkunang-kunang, sedangkan pukulan Bwe Hong semakin gencar, jangan kata hendak menotok lagi, untuk menangkis saja kini sudah sulit. Ia insya bisa celaka, ia pikir paling selamat kabur. Tapi selagi ia bertahan beberapa gebrak lagi untuk segera angkat langkah seribu, namun sudah terlambat tiba-tiba terdengar suara gertakan Leng Bwe Hong, kayunya telah menyambar dengan gerak tipu Giokli Joneso atau Gadis Sayu melempar tali, pinggang Hon Hing telah diarah, cepat Hon Hing berkelit. Dengan gerak tipu Boan Leong Jianpoh atau ular naga melingkar langkah, namun serangan Bwe Hong yang lain sudah menyusul, tahu-tahu dadanya hendak disabet pula. Kekuatan seikat kayu ini tentu terbatas, meski kena disabet, biar aku barengi menyerang untuk meloloskan diri, demikian pikir Hon Hing akhirnya. Siapa aduga baru saja ia berpikir, segera dadanya sudah terasa pegal kesemutan, sambil menjerit seluruh tubuhnya lantas terasa lumpuh, ia terguling roboh. Kiranya selain berilmu pedang yang tinggi Leng Bwe Hong mewariskan pula kepandayan gurunya ilmu hut hiat atau minotok dengan kera menyabet. Dan karena robohnya Hon Hing itu, para benggolan beramai menjerit, namun Leng Bwe Hong telah membuang ikat kayunya tadi, ia mendahului tatu si membangunkan Hon Hing, ia tepuk pelahan hoi toh hiat di pinggang orang buat melepaskan totokannya tadi, lalu ia melepaskannya kembali. Maafkan aku yang sembrono ini, Han Lo Chiam Pual, kata Bwe Hong sambil memberi hormat. Merah padam wajah Hon Hing hingga ototnya yang hijau kelihatan menonjol, ia malu bercampur mendongkol, ia pun membisu dan membiarkan dirinya dipayang tatu si terus hendak pergi. Nanti dulu, Han Lo Chiam Pual seru Bwe Hong tiba-tiba. Han Hing merandek, dan ketika ia hendak mendamparat orang, segera didengarnya Leng Bwe Hong telah berkata pada kawan-kawannya, dan kalian ini masih akan bertanding tidak? Seperti diketahui yang masih belum bertanding ialah Lotai, ia terluka parah dan dengan sendirinya tak sanggup, sedang Ho Ban Hong, ia adalah seorang tukang meski berilmu silat juga, tak nanti berani melawan Leng Bwe Hong. Ada lagi Tio Go An Ching, tapi kepandainya di bawah saudara angkatnya, Chu Hong, padahal Chu Hong saja dalam 2-3 gebrak sudah dibanting roboh oleh Leng Bwe Hong, sudah tentu ia lebih-lebih tak berani maju. Dan karena pertanyaan Bwe Hong tadi, semua orang menjadi bungkam. Mari kita pergi, ajak Han Hing Gusar pada bergundalnya. Biarlah emas kita tinggalkan untuk dia, kita ingin lihat berapa lama ia bisa menikmati harta itu, emas sebanyak itu biarlah dibawa masuk ke dalam peti matinya kelak, habis berkata, ia memberi tanda terus hendak berlalu. Nanti dulu, seru Bwe Hong lagi. Tatu Si menjadi gusar, ia berpaling dengan mati melotot. Leng Bwe Hong, apakah kau hendak menahan kami tanyanya? Tapi Leng Bwe Hong tertawa terbahak-bahak. Simpanan emas ini adalah milik kita bersama serunya kemudian. Karena itu, semua orang menjadi haran. Jangan kau permainkan kami, Leng Bwe Hong, kata Han Hing mendengkol. Ya, begitulah baru bisa dibilang ksatria sejati, ujarlah Tai Ling Chu mengunjuk jempolnya. Memangnya emas hanya sampah, tapi Budi dan setia kawan ialah emas. Hanya Tatu Si yang masih ngambek? Katanya, tidak, meski kau berikan semua padaku, aku pun tak sudi, aku bukan pengemis yang harus minta-minta padamu. Dalam pada itu, Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian berdua juga terheran-heran oleh kelakuan Leng Bwe Hong yang aneh ini, sungguh mereka tidak mengerti, kalau tidak mau emasnya, buat apa tadi berkelahi mati-matian dengan orang-orang ini. Dan sesudah simpang siur pendapat para benggolan itu, kembali Leng Bwe Hong buka suara pula. Saudara-saudara sesama orang buling, dunia persilatan, harap dengarkan sedikit pendapatku demikian serunya. Dan ketika hendak dilanjutkan kata-katanya itu, tiba-tiba dari jauh terdengar suara suitan panjang, waktu Bwe Hong menegas ia lihat beberapa orang secepat terbang sedang mendatangi dari lembah sana, ia terkejut. Kenapa datang lagi jago-jago begini banyak, tampaknya bisa berabe kalau sekomplotan dengan orang-orang ini, demikian ia berpikir. Tapi setelah dekat, dapat dikenalinya orang-orang itu di kepala Chiyok To An Yeo dan diikuti dua orang yang bukan lain ialah Fo Jing Chu dan Tio Jing Go An, perwira bawahan Li Lei Hing, selain itu ada lagi dua orang yang tak dikenal. Dan karena itu, Bwe Hong lantas menyapa kedatangan mereka. Di lain pihak demi nampak orang-orang itu, Han Hing juga bergirang. Chu Sam Ko, Joe Said, Kenapa baru sekarang kalian datang kemari? Dua orang yang tak dikenal itu kiranya adalah jago-jago yang diundang Han Hing, yang satu bernama Chu Tian Bok dan yang lain Joe Ching Po, mereka juga bekas bawahan Li Ting Kok, ilmu silat mereka pun tidak di bawah Han Hing. Dalam pada itu Chu Tian Bok telah mendahului Han Hing, segera ia berseru, tidak semestinya pendaman emas ini kita miliki, yang empunya kini sudah datang. Siapa yang empunya tanya Han Hing heran? Dia ini adalah orang yang disuruh memeriksa emas simpanan itu oleh pemiliknya, kata Tian Bok pula sambil menunjuk Fo Jing Chu. Ia bukan lain adalah tabib sakti Fo Jing Chu yang namanya tersohor, lekas kau berkenalan dengannya. Semua orang terkejut demi mendengar nama Fo Jing Chu yang mereka kenal sebagai seorang tabib sakti dan tokoh silat yang disegani di dunia persilatan jauh melebihi Leng Bwe Hong. Dalam pada itu Han Hing belum tahu ada hubungan di antara Fo Jing Chu dan Leng Bwe Hong, ia menyangka Fo Jing Chu juga sengaja datang hendak merebut emas itu, pikirannya segera tergerak. Haha, jika demikian, tentu akan menjadi ramai, serunya segera dengan tertawa. Di sini sudah ada seorang Leng Tai Hiap yang mengaku sebagai pemilik emas, kini datang lagi seorang follow Sian Sing yang juga mewakili pemilik emas. Dengan kata-katanya ini jelas ia sengaja mengadu domba Fo Jing Chu dan Leng Bwe Hong, dengan demikian ia tinggal mengeduk hasilnya nanti. Siapa tahu, selesai ia bicara, berbareng Fo Jing Chu dan Leng Bwe Hong telah tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Leng Tai Hiap? Patung emas itu sudah kau temukan? Tanya Jing Chu masih dengan tertawa. Ya, berkat nona boh, emas itu sudah diketemukan, sahut Bwe Hong. Dan dari mana kau tahu, jauh-jauh langsung datang kemari? Cerita ini agak panjang, kata Jing Chu, baiknya kau selesaikan dulu urusan dengan sobat-sobat ini. Karena itu, segera Bwe Hong mengeluarkan surat temuannya tadi. Kawan-kawan, katanya kemudian. Emas ini bukan milikku, juga bukan milik kalian, tapi adalah milik kita bersama. Hal ini sudah dijelaskan oleh pemilik asalnya di dalam surat ini. Dari siapakah surat yang kau pegang itu? Tanya Jing Chu. Surat tinggalan Liting Kok Chi Yang Kun, sahut Bwe Hong. Lalu dengan suara lantang ia pun membaca isi surat itu. Ketika dibacanya sampai kata-kata ditinggalkan pada pahlawan bangsa untuk pemulihan negara, siapa yang mengambil untuk kepentingan sendiri, terkutuklah di aia diam sejenak, sinar matanya menyorot tajam, habis ini terus disambungnya. Hang Lo Chiang Pu adalah bekas orang Li Chi Yang Kun, tentunya ingat juga pesan terakhir pahlawan itu bahwa emas ini harus digunakan sebagai modal menegahkan kembali negeri kita. Jika begitu, kenapa kau hilang juga milik kita bersama? Tanya Tatu Si. Bwe Hong tersenyum oleh pertanyaan orang. Apakah kau tahu kedatangan Folo Chiang Pu mewakili siapa sahurnya? Kemudian yang diwakilinya tidak hanya seorang dua, tetapi beratus ribu saudara-saudara bawahan Li Le Hing Chiang Kun. Li Le Hing Chiang Kun adalah cucu Li Juwan Ong yang pernah mengangkat saudara dengan Tio Hon Tiong. Dan emas yang ditinggalkan Tio Hon Tiong dan Li Tingkok ini, selain dia, siapa lagi yang berhak memakainya? Betul, selah Fou Jing Chu, tepat sekali apa yang dikatakan Leng Tai Hiap itu. Emas ini memang tidak pantas diincar siapapun juga, tapi siapapun mempunyai bagian juga bila mana ia bersedia ikut berjuang untuk menegahkan negara. Li Le Hing Chiang Kun sendiri sudah lama mengagumi kalian dan sengaja menyuruhku datang mengajak bekerjasama dengan saudara-saudara. Han To Ako, sambung Chu Tian Bok tiba-tiba sambil maju menarik tangan Hon Hing, apa yang dikatakan Folo Chiang Pu memang benar. Dari mana kau tahu tanya Han Hing masih sangsi? Han To Ako, jawab Tian Bok, berpuluh tahun kita. Bersahabat, biar aku berterus terang saja dan jangankah sesalkan aku, sebab akulah yang telah menghubungi Li Chiang Kun, maksud tujuannya untuk kebaikanmu juga, aku ingin di hari tuamu bisa kembali dan mendapatkan tempat yang wajar dalam pasukan Li Chiang Kun yang tentu akan menerimamu dengan suka hati, memangnya mereka sangat merindukan nasib kalian dari angkatan tua ini. Han Hing terbungkam oleh kata-kata orang, ia terharu hingga matanya basah. Kiranya dahulu tak kalemasi dalam pasukan Li Ting Kok, antara Chu Tian Bok, Jo Ching Po, Kui Tian Lan dan Han Hing berempat disebut orang sebagai sukiat atau empat ksatria gagah, dan di antara mereka berempat, Kui Tian Lan yang paling kuat, kemudian baru Chu Tian Bok. Hubungan Chu Tian Bok dengan Han Hing paling rapat, tapi di waktu Kui Tian Lan dan Han Hing diperintahkan memendam emas oleh Li Ting Kok, kalah mana Chu Tian Bok dan Jo Ching Po ada tugas lain dan tidak ikut serta dalam pekerjaan itu. Kemudian setelah Li Ting Kok gugur, mereka masing-masing pun saling terpencar, Han Hing mengasingkan diri di timur Su Chuan dan Chu Tian Bok di daerah barat Su Chuan. Dari jauh pernah juga Tian Bok mendengar Han Hing banyak bergaul dengan kaum Lok Lim dan melupakan perjuangan. Yang dulu, ia menjadi khawatir kawannya ini tersesat dan ketika Han Hing kena dibujuk Lotai untuk merebut emas dan datang minta bantuannya, ia pura-pura menyanggupinya, tapi begitu Han Hing pergi, ia segera memberitahukan pada Li Le Ting. Mengenai Jo Ching Po, pandangannya tidak seluas Chu Tian Bok, ia pun menyanggupi membantu Han Hing, maka ia datang ke Kiam Kok pada waktu yang dijanjikan, tapi lebih dulu ia hendak pergi mencari Kui Tian Lan dengan maksud membujuk bekas kawan seperjuangan ini agar membagi rata emas itu. Siapa duga di sana ia telah bertemu Chok To An Yeo, nyonya petua ini menjadi gusar demi mendengar orang menyebut tentang emas, kontan ia melabrak orang dengan Gou Kim Kiam Hoat yang hebat hingga Ching Po terdesak, Beruntung pada saat yang berbahaya Chu Tian Bok keburu datang memisah dengan membawa Fou Jing Chu dan Tio Jing Goan. Mereka menjadi terharu ketika mendengar cerita bahwa sudah lebih 20 tahun Tian Lan menjaga emas pendaman itu dan akhirnya tewas secara menyedihkan, mereka pun terkenang kembali pada masa silam tentang hubungan persahabatan mereka dan gegetun akan nasib yang menimpa Seng Kauan itu. Begitulah sesudah Tian Bok menuturkan semua seluk-beluk itu, tangan Hon Hing digenggamnya dengan kencang. Hanto aku, katanya Pelahan. Tuhan, percayalah padaku, marilah kita pergi bersama-sama dengan para pahlawan ini ke pasukan Li Lei Hing. Kenapa tidak kau katakan sejak tadi, Leng Tai Hiap seruloh Tai Ling Chu tiba-tiba mendahului. Kalau kau terangkan sejak tadi tak perlu lagi aku ikut merecoki emas ini. Jika begitu, kata Bwe Hang Girang, jadi kau. Aku ikut kembali ke pasukan bersama saudara-saudara kami dari Ching Yang Pang, sambung Loh Tai Ling Chu Lantang. Lalu ia pun berpaling pada Loh Tai dan bertanya, dan kau bagaimana, Loh Toh Ako? Loh Tai merasa berhutang budi karena pemberian obat Leng Bwe Hang tadi, maka sesudah ragu-ragu sejenak, kemudian ia pun mengambil keputusan. Bersama saudara-saudara kami dari Bisan Che, aku pun menurut pada perintah Leng Tai Hiap, sahutnya kemudian. Loh Ce Chu, kata Bwe Hang sambil merangkul orang. Janganlah kau merendah, selanjutnya kita adalah orang sendiri. Sementara itu Tat Tusi juga tak mau ketinggalan. Aku adalah orang lurus, katanya sambil bertepuk tangan, maka biarlah ku bicara terus terang, aku tak dapat menggabungkan diri pada Li Chiang Kun seperti mereka. Fo Jing Chu memandang orang dengan tersenyum. Dia adalah Tat Tusi, Tat Sam Kong, kata Bwe Hang coba memperkenalkan mereka. Ya, justru karena aku seorang Tusi, maka aku telah terikat, kata Tat Tusi pula. Aku tak mungkin meninggalkan suku bangsaku. Tetapi aku berjanji di sini, aku orang syitat bagaimana terhadap Li Ting Kok dulu, selanjutnya dengan kera yang sama juga aku lakukan terhadap Li Le Hing. Dengan janjinya ini, terang ingat telah mengumumkan bersedia bekerjasama dengan Li Le Hing. Bagus, seru Bwe Hang. Sekali berkata, tetap pegang janji. Tiba-tiba Tat Tusi memotong ke samping dengan sebelah tangannya hingga sebuah dahan pohon telah patah menjadi dua. Jika ingkar janji, biarlah serupa dahan pohon ini demikiannya perkuat janji setianya. Di sebelah sana Mette Hon Hing semakin basah, dengan kencang Tianbok masih menggenggam tangannya, ia merasa hawa hangat sengkawan, di hadapannya berpasang-pasang sorot. Mette pun sedang menantikan jawabannya. Mendadak ia tekuk tongkatnya yang sudah kutung itu hingga patah lagi. Aku pun pergi bersama kalian katanya segera dengan tegas. Dan karena Hon Hing dan Loh Tai Ling Chu yang merupakan pentolan mereka sudah mengambil keputusan kembali masuk ke pasukan Li Le Hing, kini tinggal Tionggo Ancing dan Chu Hong, dengan sendirinya tiada alasan lap kecuali menurut juga. Girang amat hati Leng Bwe Hang sesudah usahanya menaklukan gembong-gembong Loh Lin berhasil. Kemudian mereka beramai-ramai lantas mengikuti Chiyok Toa Niu kembali ke rumah batu tadi. Kalau pagi tadi aku melarang kalian masuk, maka kini sebaiknya aku minta kalian suka masuk, kata Chiyok Toa Niu. Tian Xing sangat girang bisa bertemu dengan para jago yang pernah turun tangan membantunya di Kiam Kok tempoh hari, kemudian ia pun beramah-tamah dengan Loh Tai Ling Chu yang sudah lama berpisah itu dan menyatakan kagumnya pula pada jago-jago yang lain. Suasana gembira itu telah melenyapkan rasa masgul semua orang tadi. Sejak aku tahu kejadian yang sebenarnya, batinku selalu tertekan, demikian kata Tian Xing. Aku menyesal telah menewaskan Suhengku sendiri, sebenarnya setelah bertemu kembali dengan Tiong Bing, aku berniat bunuh diri untuk menebus dosaku itu. Tapi demi nampak saudara-saudara yang bersedia berjuang untuk negara tanpa kenal lelah, barulah aku sadar sekarang kecuali menyebabkan kematian Suheng, masih berbuat lagi sesuatu kesalahan yang lebih besar. Kesalahan apalagi tanya Chiyok Toa Niu heran. Ya, selama tiga puluhan tahun ini, demikian Tian Xing menutur, yang kupikirkan selalu kepentingan pribadi belaka, melawat ke timur dan mengembara ke barat, urusannya melulu soal diri sendiri dan tiada sesuatu yang berfaedah, sebaliknya tugas dan perjuangan kalian serta Tian Lan Suheng. Sama sekali aku tidak ambil pusing, sungguh hidupku ini dilewatkan dengan sia-sia saja, maka kalau kini aku mati begini saja tentu akan mengecewakan harapan Suheng, lebih berguna aku meneruskan perjuangannya. Biarlah sesudah. Lukaku sembuh, segera aku pun menggabungkan diri kelas Karli Lehing. Tapi sebelum lukaku sembuh, aku pikir tinggal di sini dulu bersamamu, yang dimaksud adalah seng istri, untuk menjaga emas pendaman itu sampai kedatangan orang Li Chiang Kun. Emas itu sudah dijaga Suheng selama 20 tahun, tugas ini biarlah kini serahkan padaku saja. Teringat akan Tian Lan, kembali Chiok To'an Yeo mengucurkan air mati lagi. Ya, memang, bagus kalau begitu, sahurnya kemudian sambil menyekair matanya. Waktu itu memang Jing Chu lagi menguatirkan emas itu tiada yang menjaga, kini mendengar Tian Xing siap mengawasinya, keruan ia bergirang. Dalam pada itu, Ie Tiong, murid Tian Xing telah maju ke hadapan sang guru, Suhu, katanya, masih ada satu urusan yang lebih penting. Soal apa, kenapa pakai main tekat kita nya Tian Xing? Suhu wa sahut Ie Tiong tertawa, sudah sehari penuh. Mereka belum bersantap. Sebagai cuan rumah kita hanya mengajak mengobrol saja, tapi tak memikirkan perut mereka, bukankah ini soal yang maha penting? Kau hanya pintar berolok-olok saja, kenapa tidak kau katakan sejak tadi sahut Tian Xing tertawa. Tapi kau tentu sudah menyediakannya sejak tadi, maka lekaslah keluarkan santapannya, bila tidak, apa gunanya aku mempunyai seorang murid? Semua orang ikut tertawa karena kelakar guru dan murid itu. Suasana sedih tadi kini sudah tenggelam oleh suara tertawa itu. Dan dalam suasana nari yang gembira itulah, Tio Kun telah membawakan senampan kue terbuat dari tepung dan daging kambing panggang asal buruan Tio Kto Aniu. Dan karena sudah lapar para jago itu pun makan dengan lahapnya. Di waktu bersantap, Fo Jing Chu terus mengawasi kue Tiong Bing, Ia lihat pemuda ini sudah pulih kembali seperti orang biasa, ia merasa bersyukur. Kau sungguh hebat, Nona. Katanya pada Wan Lian diam-diam, hanya kau yang dapat menyembuhkannya. Ah, kembali petek bergurau lagi, sahut si gadis malu-malu. Sama sekali aku tidak bergurau, kata Jing Chu berbisik, biarlah nanti ku ceritakan padamu. Terhadap boh Wan Lian rupanya Tio Kto Aniu sangat suka, berulang kali ia telah menyumpitkan potongan daging kambing. Lihatlah, sesudah ada boh Cici, ibu menjadi lupa pada putrinya sendiri, kata Tio Kun tertawa manja. Dan karena itu, semua orang bergelap tertawa. Habis dahar, Seng Surya sudah terbenam. Karena semalam suntuk semua orang tidak tidur, rumah batu itu pun kurang luas untuk menampung orang begitu banyak, maka hanya boh Wan Lian yang tidur di dalam rumah bersama keluarga Ciok, sedang lainnya mengasuh di luar. Namun Jing Chu tidak lantas tidur, bersama Wan Lian mereka berjalan-jalan di lembah sunyi itu. Tengah malam, tiba-tiba Tiong Bing terjaga dari tidurnya, ia lihat Seng Ayah tidurnya nyak di sampingnya, perasaannya menjadi bergolak, ia tak bisa pulas lagi. Terkenang olehnya kisah hidupnya sendiri yang aneh, teringat Ayah angkatnya Kuitian Lan yang membesarkannya itu. Dan sama sekali tak terduga kini keluarganya telah bisa berkumpul kembali, lah mengenangkan segala suka duka itu, ia lihat Ayahnya masih tidurnya nyak dan tampaknya sangat harus dikasihani, tapi bila ingat akan Ayah angkatnya, ia merasa orang itu lebih-lebih harus dikasihani. Tiba-tiba ia teringat besok pagi-pagi sudah akan berangkat bersama orang banyak ke tempat Li Lei Hing, pantasnya ia berziarah dulu ke makam Ayah angkat untuk mohon diri. Ia pernah mendengar cerita Wan Lian bahwa mayat Kuitian Lan adalah si gadis dan Fo Jing Chu yang menguburnya, pada batu nisannya malahan diukir pula nama Tian Lan, hanya letaknya entah di mana. Begitulah perasaannya bergolak bagai gelombang yang penendampar, tanpa pikir lagi ia bangun pelahan-lahan, ia mengintip ke kamar sebelah, ia lihat ibu dan adik perempuannya sedang tidur dengan nyanyaknya, hanya bahwa Wan Lian yang tak kelihatan di tempatnya, lah terperanjat, cepat ia melesat keluar rumah, di bawah sinar bintang yang berkelap kelep remang-remang ia mencari gadis itu ke seluruh penjuru lembah gunung itu. Malam sunyi senyap, dari jauh terdengar suara binatang buas dan burung malam yang bersahutan, ditambah suara air terjun yang gemuruh, kesemuanya inilah suasana alam wajar. Meski Tiong Bing dibesarkan di tanah Kiam Kok ini, tapi suasana malam demikian tak pernah dialaminya, ia berjalan sendirian di lembah sunyi itu dengan perasaan gelisah. Sekonyong-konyong ia merasa pundaknya dipegang orang, cepat ia melompat kaget. Kau mencari siapa demikian didengarnya pula suara bisikan orang di tepi telinganya. Cepat sekali Tiong Bing membalik tubuh, maka teranglah orangnya bukan lain daripada Leng Bwe Hong. Leng Tai Hiap sungguh hebat sekali, puji Kui Tiong Bing amat kagum. Aku melihatmu keluar, segera aku menguntit, kata Bwe Hong. Kulihat kau tengok ke kanan dan ke kiri seperti mencari seorang dengan rasa gelisah hingga kau tidak merasa dikuntit orang. Apa kau melihat nona boh? Tanya Tiong Bing. Ya, memang aku menduga kau lagi mencari dia, sahut Bwe Hong. Marilah ikut padaku. Lalu ia membawa pemuda ini melintasi lereng-lereng bukit, tiba-tiba ia mendorong dan membisikinya, coba kau dengarkan dengan mendekam di atas tanah. Mendengarkan suara dengan mendekam di atas tanah bisa mencapai jarak jauh, maka Tiong Bing menurut, ia mendengarkan dengan cermat, maka terdengarlah ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Wan Lian, jika kejernihan ingatannya sudah pulih kembali, bagaimana pendapatmu, apa ia sanggup memikul tugas yang maha besar ini terdengar kata orang tua. Hi, bukankah itu suara Folo Chiam Puat? Tanya Tiong Bing heran pada Leng Bwe Hong. Ya, malahan mereka lagi membicarakanmu, sahut Bwe Hong tertawa. Dan belum selesai mereka bicara, sekonyong-konyong terdengar suara tertawa Fou Jing Chu terbahak-bahak. Tak perlu lagi kalian mengintip, marilah lekas ke sini seru orang tua itu. Segera Bwe Hong menarik Tiong Bing dan bersama-sama melayang maju ke tempat orang. Memang jahe selalu pedas yang tua, ujar Bwe Hong. Maksudnya tua-tua kelapa, makin tua makin hebat. Kiranya Fou Jing Chu dan Boh Wan Lian sedang bercakap-cakap sambil bersandar pada sebuah batu besar. Memang aku sudah menduga kalian bakal datang, kata Jing Chu menyapa. Ada urusan penting apakah Fou Pepek dan Boh Cici? Kenapa harus dirundingkan pada malam-malam buta begini? Tanya Tiong Bing. Sore tadi aku sudah membicarakan padanya hingga ia tak bisa tidurnya, kata Jing Chu menuding Wan Lian. Maka tengah malam ia membangunkan aku dan mengajak berunding lagi. Soal apakah sebenarnya tanya Bwe Hong ikut heran. Kalian berada di lembah sunyi ini, tentu saja tidak tahu perubahan-perubahan hebat yang sudah terjadi di dunia luar. Sana, Sahut Jing Chu. Apakah si keparat Gose Mpui sudah mulai bergerak? Masakah begitu cepat tanya Bwe Hong? Ya, Sahut Jing Chu. Sehabis kita menyelamatkan Lee Kong Chu, karena khawatir rahasianya bocor, ia telah mempercepat pemerontakannya. Jadi ia tak menghubungi kita lagi tanya Bwe Hong pula. Lihat, inilah bunyi proklamasinya, kata Jing Chu sambil menyodorkan secari kertas. Memang aku ingin tahu kera bagaimana ia memakai alasan, ujar Bwe Hong sambil membaca proklamasi pemerontakan Gose Mpui itu. Ternyata bunyi maklumat itu lebih dulu menguraikan kejadian-kejadian yang lampau. Lee Chu Sing dinamakan sebagai penjahat, katanya tiada seorang pun yang berani melawan Lee Chu Sing. Waktu pahlawan ini membobol kota raja, ia sendiri tatkala itu berada di kuhan GWA, senjata kurang dan tentara lemah serta terpaksa meminjam kekuatan asing. Tak terduga, demikian katanya pasukan asing itu ingkar janji, sekali masuk tak mau keluar lagi, setelah kota raja diduduki terus dikangkangi selamanya sembari merampok habis kekayaan negeri kita serta merombak pakaian bangsa. Dan kemudian ia baru menyesal, bahwa harimau kena diusirnya siapa tahu serigala masuk dari pintu belakang hingga membuat kesalahan besar, ibaratkan membawa kayu untuk menolong kebakaran yang tak bisa ditarik kembali lagi. Akhirnya ia menyatakan sebab kesalahan-kesalahan itu, kini ia angkat senjata lagi memberontak hendak mengusir musuh. Sungguh tak tahu malu, seenaknya saja ia bicara, malahan ia hendak mencuci bersih segala dosanya sendiri, kata B.W.E. Hang gemas sambil melemparkan surat maklumat itu. Ya, makanya aku hendak menyuruh Tiong Bing dan Wan Lian melakukan sesuatu tugas besar, kata Jing Chu kemudian. Tapi kira bagaimana kah li lehing melawannya tanya? B.W.E. Hang pula. Sebenarnya kalau ingat Goh Sam Kui adalah musuh kita yang terbesar, tidak nanti kita bisa antapi dia, kata Jing Chu. Tetapi pergerakannya sekali ini betapapun juga melemahkan bangsa Boan, maka Li Jak Sim bilang untuk sementara tidak menguntungkan bila kita memusuhi dia. Garis politik menurut gagasan Li Kong Chu ialah, gunakan kesempatan ini memperluas front perlawanan kita terhadap pemerintah Boan Jing dan bergerak sendiri-sendiri tak serang menyerang dengan Goh Sam Kui. Di samping pertahanan daerah kita di Su Cuan dan Hun La menurut keadaan sekarang ini, berbareng kita kerahkan seluruh tenaga rakyat bersenjata untuk menggempur musuh. Pandangan jauh Li Kong Chu benar-benar tidak bisa dicapai orang lain, kata B.W.E. Hong memuji. Dan apakah Li Chiang Kun menurut kata-kata adiknya ini? Li Chiang Kun telah menyerahkan kekuasaan dengan mandat penuh pada adiknya, maka Li Kong Chu bisa membuat keputusan sesukanya, sahut Jing Chu. Kalau begitu kita siap untuk membantunya, ujar B.W.E. Hong. Tapi Tiong Bing Hiante meski gagah perkasa, namun ia baru saja muncul dan jarang dikenal orang Kang O, entah. Li Chiang Kun akan mempercayakan tugas apa adanya justru ia tidak dikenal di kalangan Kang O, makanya ia diberi tugas ini, kata Jing Chu tertawa. Dan sejenak kemudian ia menyambung lagi dengan bertanya pada Boh Wan Lian, masihkah kau ingat pada Lelan Chu, si gadis berkedok itu serta Tio Kong Chu? B.W.E. Hong tergetar hatinya mendengar nama Ielan Chu disebut. Ada apakah dengan Ielan Chu tanyanya cepat? Bukankah kau masih ingat Tio Hwa Chiao tertawan musuh Ding Go Taesan tempoh hari dan secara sukarlah Ielan Chu mengajukan diri pergi ke kota raja dan berusaha menolongnya, kata Jing Chu. Siapa tahu, sejak gadis itu berangkat hingga kini bagai batu tenggelam di lautan tanpa kabar sedikitpun. Tapi sebaliknya mengenai Tio Kong Chu malah sudah ada kabarnya. Ia ada di mana tanya Wan Lian. Seperti diketahui Ding Go Taesan dulu ia pernah ditumbuk Tio Hwa Chiao, maka terhadap pemuda itu cukup dalam kesannya. Menurut kabar, katanya ia malah tinggal di dalam istana perdana menteri Nilan, tutur Jing Chu. Ditahan di mana tanya Wan Lian pula. Bukan, sahut Jing Chu. Menurut kabar yang kita terima dari seorang pembesar Taklukan, katanya Nilan Kong Chu. Mempunyai seorang kacung yang wajahnya mirip sekali dengan Tio Kong Chu. Pembesar ini dahulu adalah teman sejawat Tayah Wachiao, Tio Kong Gian, maka rupa orang itu ia cukup hafal. Dengan kepandayan silap Tio Kong Chu yang tidak lemah, jika bukan ditahan, mengapa tidak mau lari ujar Boh Wan Lian heran. Itulah tiada orang tahu, kata Jing Chu. Karena itu juga kau dan Tiong Bing diminta pergi ke ibu kota buat menyelidiki mereka dengan pengikut-pengikut Tianti Hwe serta bekas pengikut lohong yang ada di sana untuk menolongnya. Apakah itu usul Law Ye Uhang tanya Bwe Hong? Fo Jing Chu Manggut membenarkan. Li Chiang Kun pun menyetujui pendapatnya, katanya. Di daerah selatan, tidak sedikit bekas pengikut lohong, sedang Tio Hong Gian adalah pahlawan dinasti yang lalu, ialah yang mendukung lohong naik takhta kini Ye Uhang tak bisa ke sana, maka ia hanya berikhtiar menolongnya dengan bantuan bekas bawahan ayahnya. Dan sesudah kami berpikir, pilihan jatuh pada kamu berdua yang paling cocok. Tiong Bing memiliki ilmu silap tinggi, dan tiada orang yang mengenalnya, untuk menyelundup ke ibu kota, kiranya bukan soal sulit, sedang Wan Lian sudah sekian lamanya ikut aku berkelana, urusan di kalangan Kang Ngau sebagian besar ia sudah cukup paham, boleh menjadi pembantunya. Mendengar penuturan itu, Wan Lian membisu dan berpikir. Lewat sebentar kemudian barulah ia bertanya pada Tiong Bing. Dan bagaimana pendapatmu? Katakanlah suaranya lembut dan muka bersemu merah. Tiong Bing memandang si gadis sekejap. Habis itu baru ia berkata, aku sedang berpikir. Jangan melamun, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Wan Lian pura-pura mengomel. Aku pikir, mengadakan perjalanan jauh bersama Boh Cici entah leluasa atau tidak sahut Tiong Bing. Leng Bwe Hang dan Boh Wan Lian tertawa mendengar kata orang, sedang paras Wan Lian berubah merah malu. Jing Chu mendehem, kemudian ia berlaku sungguh-sungguh dan berkata, memang betul, aku pun sedang berpikir. Dan belum habis perkataannya, tiba-tiba dari atas pohon di samping puncak itu telah melayang turun pelahan sesosok bayangan orang. Kalian tak perlu berpikir lagi, biar aku yang memutuskan, kata orang itu dengan tertawa. Ternyata yang datang ini adalah Ciyok Toa Niu. Waktu Tiong Bing bangun tadi, ia pun sudah mendusin dan mengandalkan tempat yang sudah hafal dan ginkangnya yang tinggi, dari jauh ia menguntit mereka, Fo Jing Chu dan kawan-kawan sedang mencurahkan perhatian membicarakan soal Go Sam Kui hingga tidak mengetahui kedatangannya. Follow Sian Sing, kata Ciyok Toa Niu. Kau dengan Boh Kho Niu bagai ayah dan anak, urusannya tentu kau bisa memutuskannya. Menurutku, biarlah mereka bertunangan dulu, dengan begitu dalam perjalanan mereka lebih leluasa. Soal ini harus tanya pikiran mereka, kata Jing Chu tertawa. Nah, berkatalah terus terang, kalian suka atau tidak? Kedua muda-mudi ini menundukkan kepala semua, tentu saja mereka tak berani berkata. Sudahlah, jangan menggoda mereka, Seng Paman kenapa begitu tak tahu diri, kata Bwe Hang tertawa lebar. Mereka masih anak-anak, kau minta berkata terus terang berhadapan, sudah tentu mereka tak punya kulit muka begitu tebal. Habis berkata, sebelah tangannya menarik Pui Tiong Bing dan tangan yang lain menarik Wan Lian, ia merapatkan mereka ke sampingnya. Yang menetapkan pertunangan ini ialah Fopepek dan Ciyok Toa Niu, sedang sebagai perantarannya biarlah aku yang menjabatnya, katanya lagi. Lalu ia membisiki Tiong Bing, kau mempunyai barang apa yang baik? Lekas keluarkan untuk nonaboh. Tiong Bing masih bingung, tanpa pikir lagi ia mengambil tiga buah kim goan atau anting-anting emas. Ia sodorkan. Senjata rahasianya yang tunggal ini. Kau mewakilkan aku memberikan padanya, aku tak memiliki barang baik, melainkan senjata rahasia yang ibu hariskan padaku ini, katanya kemudian malu-malu. Bagus, seruleng Bwe Hong. Barang pesalin ini baik sekali, nona Wan Lian terimalah. Lalu ia menyerahkan ketiga anting-anting itu pada Wan Lian, dan dengan sendirinya diterima si gadis dengan baik. Dan kau juga harus membalas orang semacam barang ujar Foo Jing Chu. Wan Lian mengeluarkan seperangkat lukisan, ia berikan pada Foo Jing Chu untuk kemudian memisuh. Foo Jing Chu coba membuka lukisan itu, ia lihat gambar itu melukiskan pemandangan puncak Kiam Kok dengan dua pohon cemara tua menutupi sepetak rumah gubuk. Itu adalah lukisan yang sengaja Wan Lian gambar untuk menyadarkan kuih Tiong Bing. Lukisan ini bagi Tiong Bing dapat dikata bukan barang biasa, maka sebelum Jing Chu menyerahkan padanya, ia sudah mengangsurkan tangan mengambilnya. Pertukaran barang pesalin kalian berdua cukup berarti, seterusnya Kui Hiantit harus mengajarkan Boh Koh Nio Kero menggunakan senjata rahasia Kim Goan untuk menotok, dan Boh Koh Nimao juga harus mengajarkan dia ilmu sastra dan melukis, kata Jing Chu tertawa gembira. Walaupun Tiong Bing dan Wan Lian merasa malu-malu namun dalam hati mereka terasa senang tak terhingga, jiwa mereka yang selama ini terasa kosong itu kini telah terisi dan hidup subur. Masing-masing merasa sudah mendapat sandaran, mereka saling pandang, lembah sunyi kini sudah berubah menjadi surga mereka. Esok paginya, setelah Chiyok Tian Xing mengetahui hal itu, ia pun sangat girang, ia sendiri yang mengumumkan pertunangan mereka, keruan para pahlawan ikut bergirang dan menyampaikan selamat. Kemudian Fo Jing Chu dan Chiyok To An Yio membawa semua orang naik ke Kiam Ko berziarah ke makam Kui Tian Lan. Han Hing dan kawan-kawan mengucapkan janji dan menyesali perbuatan mereka di hadapan makam itu, mereka berjanji selama hidup akan meneruskan perjuangan kawan yang sudah di alam baka itu. Habis berziarah Fo Jing Chu dan Leng Bewe Hang diiringi para jagoan menggabungkan diri ke pasukan Li Lei Hing. Chiyok Tian Xing suami istri dan muridnya, Ie Tiong, putrinya Tio Kun dan Tio Jing Goan sementara tinggal di pegunungan itu untuk menjaga emas pendaman itu sampai diangkut pergi. Sedang Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian sesudah keluar dari Kiam Kok segera menuju ke Kota Raja. Waktu itu pasukan Go Sam Kui telah bergerak dari Hun Lem ke Owapak, terpaksa mereka mengambil jalan memutar melalui Kamsho ke Siam Sai dan memasuki holam akhirnya menuju Hopak. Dalam perjalanan Wan Lian menyaruh pula sebagai jejaka, dan saling sebut sebagai kakak dan adik dengan Kui Tiong Bing. Perjalanan yang puluhan ribu li jauhnya itu bagi Tiong Bing yang baru pulih kembali kejernihan pikirannya, segala sesuatu dirasakan serba baru dan segar, kerap kali secara ketololan ia bertanya ini itu pada Boh Wan Lian, dan si gadis dengan sabar memberi penerangan mirip kakak perempuan saja. Perlawatan jauh telah mereka lewatkan sebagian demi sebagian dalam suasana riang gembira dan rasa kasih sayang. Walaupun Tiong Bing tidak terbiasa dengan suka duka di kalangan Kang Ngong, tetapi ada Boh Wan Lian yang sabar dan cermat mendampinginya, dengan aman mereka berjalan terus tanpa sesuatu halangan. Sesudah melawat 4 bulan lebih baru mereka memasuki H.O. Paktat kala itu sudah permulaan musim semi tahun berikutnya. Kira-kira belasan hari lagi, kita sudah bisa sampai di ibu kota, kata Wan Lian menarik napas lega. Menurut cerita, di daerah yang kita lalui ini banyak terdapat orang-orang kosan dan manusia lihai, tetapi, mengapa sepanjang jalan seorang tokoh saja tidak kita ketemukan kata Tiong Bing? On Mi Tohut Sahut Wan Lian sambil jari telunjuknya menutupi pipi si pemuda. Untuk keperluan apa kita datang kemari? Mengapa kau malahan ingin bertemu tokoh lihai dari Kang Ngong? Aku justru berharap bisa tiba di ibu kota dengan selamat. Hanya tinggal bagian perjalanan ini, sekali-kali jangan menerbitkan hal-hal yang tak diinginkan. Coba, sedikit saja kau sudah memberi ceramah yang panjang lebar. Aku toh bukan anak kecil, apa yang kau takuti? Ujar Tiong Bing tertawa. Begitulah sambil bercakap-cakap dan berkelakar sepanjang jalan mereka melanjutkan perjalanan. Suatu hari, sampailah mereka dikilok, suatu kota kabupaten yang cukup ramai. Baru mereka memasuki kota, segera terlihat ada enam kereta keledai besar sedang berjalan memenuhi jalanan kota, kedua samping jendela kereta tertutup tirai kain, kusir dan pengawal kereta itu kesemuanya gagah tegap. Asal usul orang ini tentu istimewa, lebih baik kita putar jalan saja, kata Wan Lian setelah mengamati sejenak orang-orang itu. Lah sudah pernah dalang dikilok ikut Fo Jing Chu, jalanan kota sudah hafal, ia membawa kawannya memotong jalan dan mendapatkan sebuah hotel untuk menginap. Tak terduga, baru saja mereka hendak mengasoh, terdengar riuh ramai di luar hotel suara orang bercampur kelenengan kuda, enam kereta besar itu ternyata juga menginap di hotel ini. Tertarik oleh rasa ingin tahu, Tiong Bing mencoba keluar, ia lihat enam kereta itu didorong masuk pekarangan dalam. Waktu pintu kereta dibuka, dari tiap kereta tampak turun enam orang wanita cantik, dan seluruhnya berjumlah 36 orang. Tiong Bing terkesima melihat wanita ayu sebanyak itu. Tiba-tiba Wan Lian mencubit pelahan punggungnya dan menyuruhnya masuk kamar. Beberapa lelaki tadi dengan sinar matu, tajam telah memandang mereka juga. Sesudah berada dalam kamar, berulang-ulang Wan Lian sendiri pun bilang aneh. Ketiga puluhan wanita itu semua memiliki paras muka yang tidak biasa. Wan Lian dibesarkan di kota Soh Chiu yang terkenal kota indah permai dengan wanitanya yang cantik melek, namun ia pun tak pernah nampak begitu banyak wanita alok rupawan. Jangan-jangan bolehnya menculik, ujar Tiong Bing curiga. Tak mungkin, kata Wan Lian. Barang culikan tak mungkin. Berani melalui kota ramai seenaknya saja. Apa bukan famili keluarga besar yang minta orang mengantar ke suatu tempat, kata Tiong Bing pula. Memang bisa jadi keluarga besar dan beberapa puluh gadis bercampur di suatu tempat, kata Wan Lian geleng-geleng kepala, tetapi tak mungkin juga tiba-tiba gadisnya berumur muda dan berparas begitu cantik. Sambil berkata, ia pun tertawa, ia tol piplikui Tiong Bing dengan jari telunjuknya sambil berkata menggoda. Pantas, sampai tadi kau terkesima dan lupa daratan. Jangankah sembarangan omong, mereka tiga puluh enam. Orang yang mana dapat menandingi kecantikanmu, Tiong Bing balas menggoda. Ha, kiranya kau juga bisa mencari muka omel Wan Lian. Kemudian mereka bercakap-cakap lagi, terkasini dan tebak sana sekenanya. Apa bukan gadis-gadis pilihan untuk kaisar, kata Tiong Bing pula. Kau betul-betul masih hijau, sahut Wan Lian tersenyum. Jika putri-putri pilihan kaisar, tiap daerah yang dilalui tentu disambut ramai oleh pembesar negeri setempat, bagaimana bisa menginap di hotel ini? Apakah kau tak dapat membayangkan betapa keagungan kaisar? Hi, apakah kau pernah melihat kaisar? Sehingga begitu sungguh-sungguh perkiraanmu tanya Tiong Bing heran. Karena itu tiba-tiba paras Wan Lian berubah muram. Ya, justru aku pernah melihat, katanya kemudian dengan suara rendah. Nampak wajah si gadis yang tiba-tiba berubah itu. Tiong Bing menjadi gugup. Sudahlah, peduli apa dengan kaisar atau bukan, kita bicara sesuka kita saja, katanya menghibur. Pengalaman hidupmu sudah cukup pahit, tetapi aku terlebih pahit lagi, kata Wan Lian pula menghela nafas. Sejelek-jeleknya kau masih punya ayah bunda, tetapi aku, aku hanya mempunyai seorang terdekat. Tiong Bing cepat sambil menuding dirinya sendiri. Karena banyolan itu Wan Lian tertawa manis. Kau jangan merepek, katanya sambil mendorong si pemuda. Aku bilang pernah bertemu kaisar, itulah kejadian sungguh, biarlah belakang hari ku ceritakan padamu. Kini aku minta kau lekas tidur, besok pagi-pagi segera kita lanjutkan perjalanan. Mengapa? Tanya Tiong Bing. Kita ada tugas yang maha besar, jangan mengurusi soal tetek bengek, ujar Wan Lian. Rombongan orang ini agaknya mencurigakan, kita jangan berkumpul dengan mereka. Terus terang saja berada satu hotel bersama mereka, aku pun merasa khawatir. Takut apa kata Tiong Bing sambil menepuk pedang yang menggantung di pinggangnya. Sudahlah, lekas tidur, aku tidak hendak berdekatan lagi denganmu, kata Wan Lian sambil mendorongnya rebah ke lantai, sedang ia sendiri pulantas berbaring. Mereka melawat sejauh peluhan li, tiap kali menginap selalu Tiong Bing tidur di lantai, dan membiarkan Wan Lian mengangkangi pembaringan sendirian. Tiong Bing anak penurut juga, betul saja ia lantas tidur. Malam itu tidak terjadi apa-apa, besoknya pagi-pagi betul. Wan Lian sudah membangunkan Tiong Bing dan melanjutkan perjalanan lagi. Sesudah berjalan 30 li, cuaca sudah terang-benderang, di depan mereka tiba-tiba tampak arus air memutih, ternyata mereka telah sampai pada suatu muara sungai yang berada di samping jalan besar, sedang sebelah jalan yang lain adalah hutan belukar dan bukit yang tinggi. Keadaan tempat ini tidak jelek, ujar Tiong Bing. Eh, kiranya kita sudah sampai di Sohcun, kata Wan Lian. Tempat berbahaya ini adalah perbatasan antara Hopak, Holam dan Soasai. Pernah ku dengar cerita Fopepek, bahwa dulu ada kawanan berandal yang bercokol di sini merangkap pekerjaan darat dan sungai, yang mengetpalai ada tiga orang, semua termasuk berandal ternama, hanya karena tingkah lakunya tidak baik, tamak dan suka para selok, maka sangat dipandang rendah oleh Lok Lim Nghyong, akhirnya kena digerebek pasukan pemerintah, dan karena tiada yang sudi membantunya, kabarnya lantas buron, entah kabar ini betul atau tidak. Seumpama ada berandal, tak nanti kita takut ujar Tiong Bing. Tengah mereka bercakap, sekonyong-konyong dari belakang suara kereta dan kelenengan kudariuh ramai mendatangi, waktu mereka berpaling, ternyata mereka telah disusul oleh enam kereta besar, rombongan pengawal kereta itu pun segera lewat di samping mereka. Boh Wan Lian punya pandangan tajam, dalam sekelebatan ia lihat pada kereta pertama berkibar satu bendera kecil tersulam dua huruf bui yang melambai-lambai tertiup angin. Setelah kereta-kereta itu lewat, seorang pengawal paling belakang kira-kira berumur empat puluhan tahun, dengan tangan mencekal Hun Chwe, pipa tembakau panjang, tengah mengebulkan asap tembakaunya, ia melirik Boh Wan Lian dan Pui Tiong Bing berdua sekejap, agaknya seperti curiga dan kaget, tetapi ia tidak berhenti, ia keperak kudanya terus kabur ke depan. Tak lama sesudah kereta-kereta itu lewat, barulah Wan Lian menceritakan pada Pui Tiong Bing mengenai pandangannya. Kau selalu berkata ingin bertemu barang satu dua orang tokoh kalangan Kang Ngong, nah, itulah tadi adalah seorang tokoh, katanya sambil tertawa. Bui Piao Kiok adalah sebuah Piao Kiok, perusahaan pelindung, ternama, pemimpinnya bernama Beng Bui, usianya lebih tua dari Volpepek, ia menghirmi notok dengan senjata Hun Chwe yang tunggal, sewaktu aku masih berumur belasan tahun, bersama Volpepek pernah aku bertemu dengannya di Lam Hia. Kabarnya ilmu silatnya yang lihai dan tunggal itu hanya diwariskan pada putranya, Beng Kian dan orang tadi mungkin adalah putranya itu. Mengapa kemarin tidak nampak bendera pertanda, juga tidak kelihatan lelaki pengisap Hun Chwe itu? Kata Tiong Bing heran. Kemarin mereka menginap di dalam kota, tentu tidak perlu dengan bendera pertandanya, Boh Wan Lian menerangkan. Agaknya kau belum tahu, semua Piao Su ternama mempunyai suatu kebiasaan aneh. Misalnya Beng Bui, bila ia tahu pada suatu perjalanan berbahaya ada penjahat yang sedang menunggu, segera ia mengisap keras Hun Chwe-nya dan mengepulkan bermacam-macam bundaran asap tembakau yang aneh sebagai tanda bahwa ia sendirilah yang mengawal, padahal biasanya ia malah tidak banyak menyiapkan tembakau. Orang tadi agaknya sudah menirukan semua caranya. Justru aku melihat Hun Chwe-nya itu baru teringat akan asal-usulnya, kemarin hakikatnya tidak pernah memperhatikan siapakah diadanya. Kau telah salah lihat, ujar Tiong Bing berlainan pandangan. Belum mengherankan kalau hanya bisa menotok. Menurut penglihatanku, dua orang laki-laki kurus kecil di samping kereta tadi, ilmu silatnya akan jauh lebih tinggi daripada orang tadi. Wan Lian mencoba mengamati dari jauh menurut petunjuk Tiong Bing, tapi ia tidak nampak sesuatu yang luar biasa. Aku yang melatih Tai Lik Eng Jiao Kang, tentu lebih tahu seluk-beluknya, kata Tiong Bing pula. Coba lihat, dua orang itu kurus kecil, tetapi kuda yang mereka tunggangi begitu tinggi besar, dan kuda itu agaknya seperti mengangkut muatan yang berat. Tadi waktu mereka lewat di sampingku, aku mendengar tapak kuda itu cukup antap, segera aku tahu kedua orang itu memiliki ilmu kaum duakeh sampai satu tingkatan tertentu. Mengapa kau hilang sampai suatu tingkatan tertentu? Pertanyaan Wan Lian heran. Ya, siapa saja yang menyaksikan Eng Jiao Kang dan Kim Kong Jiu atau lainnya yang harus melatih luar dalam, tiap saat dan tiap kali duduk atau berdiri, seluruh tubuhnya seakan-akan penuh tenaga, tapi bila belum bisa mengatasi dirinya. Itulah baru mencapai ilmu guakang atau ilmu luar, tetapi luakangnya masih jauh kurang. Jika ilmu luakangnya juga sudah sempurna, tenaga tubuhnya itu dapat dikekang menurut kemampuannya, bisa timbul dan dapat tersembunyi, sedikit pun tidak kentara. Kedua orang tadi guakangnya sudah cukup tetapi luakangnya masih belum mahir, demikianlah Tiong Bing menerangkan. Aku tak dapat melihat mereka mahir guakang, bukankah jauh lebih lemah lagi? Ujar Wan Lian tertawa. Tidak, kata Tiong Bing sungguh-sungguh. Menurut pendapatku, kekuatanmu seimbang dengan kedua orang tadi, tetapi lebih tinggi daripada Beng Kian. Bu Kekiam yang kau pelajari adalah ilmu pedang kau mewekeh yang tinggi, kenapa kau menilai rendah diri sendiri? Waktu Wan Lian memandang lagi, kereta itu ternyata sudah jauh setengah li meninggalkan mereka, tetapi laki-laki yang mengisap pipa, saban-saban masih menengok ke belakang. Orang ini mencurigai kita, kata Wan Lian tertawa. Cuma aneh, dia wasu kenamaan dari Lam Hia ini, mengapa bisa mengawal 36 wanita itu, sungguh inilah sangat aneh. Apakah wanita-wanita ini betul sanak famili suatu? Keluarga besar dan minta orang mengawal. Tapi kelihatannya tidak benar. Selagi mereka berbicara, mendadak kereta-kereta di depan itu berhenti. Menyusul di depan sana debu mengepul tinggi, dua penunggang kuda melarikan kudanya dengan cepat dari depan, mereka menyerempet melewati kereta, sesudah hampir dekat Boh Wan Lian dan Pui Tiong Bing berdua, barulah mereka menarik kuda kemudian berputar kembali ke jurusan mereka datang tadi. Awas, telah datang apa yang kita omongkan tadi, kata Wan Lian menjauil Tiong Bing. Tetapi pemuda ini tidak berhenti, ia terus maju ke depan. Mendadak dari lareng bukit samping jalan terdengar menyambar beberapa anak panah bersuara seram, menyusul suara panah itu, dari hutan lebat muncul serombongan orang yang berjumlah ratusan, dalam sekejap saja mereka menghadang memenuhi jalanan besar, mereka mencegat rombongan kereta tadi. Bengkian, Tiawasu dari Bui Tiaw Kiyok sebenarnya mengawal di belakang, kinipun cepat mengeperak kuda maju ke depan, berulang-ulang ia mengebulkan asap tembakau dari pipanya dengan keras, semula asap itu bergulung bundar-bundar, kemudian ia menyembur pula asapnya dengan keras hingga mirip satu panah menembus di antara bundaran asap yang duluan. Bundaran asap itu lambat laun buyar dan berupa kabut. Keram menyemburkan asap tipa tembakau ini adalah tanda pengenal keluarga Bengk, asap bundar-bundar itu menandakan ingin persahabatan, sedang asap yang lurus itu menunjukkan kekuatannya. Maksudnya, kawan, berilah bantuan, kalau tidak, bila memakai kekerasan, sehingga keduanya sama-sama rugi, itulah dapat merusak setia kawan di kalangan kangau, sementara itu dari pihak gerombolan itu telah maju ke tengah seorang laki-laki setengah umur, lengan bajunya lebar melambai, sikapnya ganteng, rupanya cakep, mirip seorang wanita, ia mengeluarkan sebuah kipas dan mengibaskan asap. Tembakau yang disemburkan Bengkian itu segera buyar lenyap kena kibasan kipasnya itu. Eh, kiranya tuan muda sendiri dari bui tiaw kiok yang mengawal, kata orang itu dengan suara banci. Aku pun mengira siapa, tak taunya adalah Hek Cecu yang ada di sini, balas Bengkian. Karena kita kenalan lama harap maafkan kekurangan adat kami, biarlah kemudian hari tentu akan kuhaturkan kartu namaku. Habis berkata, berulang-ulang ia menyemburkan asap tembakau-nya lagi, ia menanti jawaban orang. Selagi mereka berbicara, Wanlian dan Tiongbing sudah datang dekat rombongan kereta ini. Ternyata betul, tiga benggolan itu telah kembali bercokol ke singgah sananya yang lama, ujar Wanlian. Siapakah orang yang lenggak-lengguk seperti banci ini? Tanya Tiongbing. Menurut cerita Fopepek tentunya orang ini adalah pemimpinnya, itu manusia terkutuk dari kangou belasan tahun yang lalu, Hek Hwi Hang namanya, Wanlian menerangkan. Dalam pada itu terlihat Hek Hwi Hang dengan sikap sopan mengangkat kipasnya mengibas pula berulang-ulang. Siaw Piaw Tau tak perlu berlagak pakai menyemburkan asap tembakau, demikian ia berkata dengan tertawa dingin. Baiknya kita berterus terang saja, kau diberi muka, itulah gampang, tapi kau harus juga memberi muka pada kami. Mula-mula waktu Beng Kian menerima pekerjaan mengawal ini, melihat barang yang harus dikawalnya ternyata adalah gadis-gadis muda jelita yang berjumlah 36 orang itu, ia pun merasa sangat heran, tetapi mengandalkan nama ayahnya yang tersohor, ia menancapkan bendera pertanda lantas mengambil resiko besar itu, ia mengawal dari Soh Chiu hingga ke tempat ini, sepanjang jalan meski beberapa kali menemukan kawanan begal, tapi cukup ia menyemburkan asap tembakau-nya yang bundar itu sudah menakutkan pihak lawan. Tak ia duga begitu menginjak wilayah Hopak, segera ia kebentur tiga lawan keras. Selagi ia ragu-ragu dan khawatir, mendengar kata Hek Hwi Hang tadi sepertinya masih bisa dirunding, ia lantas bertanya, Hek Chiu ada pesan apa, asal aku Beng Kian bisa melakukan pasti akan menurut. Baik, kami tidak hendak merampas barang kawalanmu, yang kami kehendaki hanya sedikit barang yang tak berarti, kata Hek Hwi Hang pula tertawa-tawa aneh sambil menuding kereta itu dengan kipasnya. Mendengar Hek Hwi Hang tidak hendak merampas barang kawalannya, Beng Kian menjadi girang sampai perkataan Hek Hwi Hang yang terakhir tidak ia perhatikan lagi. Terima kasih Che Chiu suka memberi jalan, katanya cepat sambil memberi hormat. Akan tetapi Hek Hwi Hang lantas menjengek. Benda kuning dan putih di atas keretamu sedikit pun aku tidak mau, tetapi ketiga puluh enam wanita itu harus kau tinggalkan, kurang satu saja tak boleh katanya kemudian dengan suara tajam. Baru kini Beng Kian jelas maksud orang, ia coba menahan amarahnya. Hek Che Chiu, apa maksudmu itu tanyanya sambil menggerakkan huncuenya. Selamanya Pop Yau, pengawal, hanya mengawal harta benda, tapi belum pernah orang mengawal manusia, kata Hek Hwi Hang pula dengan dingin. Aku tidak menghendaki barangmu, aku hanya ingin manusianya. Bagaimana, apa ini bisa dianggap merampas Piau, barang kawalan? Karena perkataan orang itu, Beng Kian memuncak gusarnya. Hek Tometer, pantas kau dikutuk kalangan Kang Ou sebagai sampah dan siluman dari dunia persilatan, ia memaki. Kau hendak coba-coba bertingkah di hadapan bendera pertanda Bui Piau Kiok, itulah tidak boleh jadi. Hek Hwi Hang mengebas kipasnya lagi. Sekalipun bapakmu yang muncul sendiri harus juga meninggalkan apa yang kuinginkan ini, katanya tertawa. Matamu hendaklah terbuka sedikit. Dengan kipas bajaku ini, mengambil ke-36 perempuan ini masih belum berlebihan. Beng Kian melirik kipas orang, ia lihat kipas itu hitam mengkilap. Eh, kiranya kau juga anggota komplotan Tiat San Pang, itulah lebih bagus lagi, ejeknya kemudian. Dan dengan huncuweku ini juga aku menempur kipas bajamu itu, Tiat San Pang atau komplotan kipas baja, adalah suatu. Perkumpulan rahasia di daerah selatan sungai Tiangkang. Pang Chu atau ketua komplotan itu bernama Siang Hunting memiliki ilmu silat yang tinggi, tindakannya kejam tak pandang bulu, harta benda apa saja yang dipergokinya pasti dirampas. Karena Hek Hui Hang sudah kapiran tidak ada tempat berterduh sebab telah digerebek pasukan pemerintah, maka ia bernaung di bawah Siang Hunting. Semula ia tidak hendak diterima, tapi entah mengapa kemudian Hek Hui Hang diterima juga sebagai anggota. Dan karena mendapat sandaran Tiat San Pang, barulah Hek Hui Hang bisa kembali bercokol di tempatnya semula. Meski Beng Kian sudah empat puluhan tahun berkelana di dunia Kang O, tetapi selamanya ia hanya mengandalkan pengaruh ayahnya yang tersohor, sejak ia bekerja menjadi popiao, pengawal, belum pernah ia bergebrak dengan lawan tangguh dan menggunakan senjata tajam secara sungguhan. Ilmu menotoknya dengan Hun Chui atau pipa tembakau itu memang sangat lihai dan ajaran tunggal, karena itu juga. Lama-lama ia pun mengira sudah bisa menjagoi. Tapi hari ini ia terbentur tiga gembong begal itu, meski agak bimbang juga, tetapi karena terpaksa, ia pun merasa terhina, Hun Chui-nya segera bergerak dan ia menubruk maju. Hek Hui Hang pelahan berkelit, ia tidak memapaki tubrukan orang. Eh, kau hendak bergebrak denganku? Itulah masih belum cakap, katanya tertawa. Sahte, tangkap dia. Segera dari belakangnya maju seorang dengan tangan kanan memegang golok dan tangan kiri perisai, terus menghadang di depan Beng Kian. Biar ku belajar kenal ilmu totokan dari keluarga Beng kata orang itu yang bukan lain adalah iblis ketiga bernama Liu Taihiong. Beng Kian sudah gusar, tidak banyak omong lagi, pipa tembakaunya segera menyodok dada lawan. Liu Taihiong mengangkat perisainya untuk menangkis, maka terdengarlah suaranya Ring Hun Chui memukul Tameng sehingga tembakau yang belum habis terbakar muntah berhamburan, lelatu api tembakau itu meletik balik. Dalam pada itu, golok Liu Taihiong tidak tinggal diam, di bawah hindungan Tameng, segera ia membabat pergelangan tangan Beng Kian. Namun Beng Kian bukan jago yang lemah, Hun Chui-nya menangkis miring hingga golok lawan terpental ke samping, berbareng ia membentak dan melangkah pergi, segera pula Hun Chui-nya memukul ke punggung Liu Taihiong di tempat Hun Bun Hiat, lekas Liu Taihiong menangkis, kembali Hun Chui-nya menghantam di atas Tameng, segera pula goloknya menyambar ke tinggang kawan, cepat Beng Kian melompat pergi menghindarkan serangan berbahaya itu. Dalam pada itu, Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian tengah menonton pertempuran teru ini, dilihatnya Beng Kian bertempur laksana banteng ngamuk, Hun Chui-nya menotok, menghantam dan menyodok, tetapi tetap saja tak bisa mengenai musuh. Sebaliknya Liu Taihiong menggunakan Tameng dan goloknya untuk menyerang sambil menjaga diri. Lewat tak lama, lambat laun Beng Kian mulai terdesak di bawah angin. Sebenarnya kalau soal ilmu silat dan tenaga, ia tidak di bawah Liu Taihiong, tetapi yang belakangan ini adalah seorang begal besar yang berpengalaman, dibandingkan Beng Kian tentunya berbeda pula. Sampai suatu saat, Tameng Liu Taihiong pura-pura bergerak, tubuhnya menunduk dan goloknya menyapu ke bawah dengan tiba-tiba. Cepat Beng Kian mundur, Hun Chui-nya berbalik memukul punggung lawan, tak terduga mendadak Liu Taihiong menggeram, ia menegakkan Tameng-nya dengan keras menyampuk Hun Chui yang menghantam itu, sedang. Golok di tangan kanan terus memotong ke atas. Dalam keadaan begitu, kalau Beng Kian tidak lekas menarik tangannya, tentu jarinya pasti akan tertabas. Nampak Beng Kian menghadapi bahaya, diam-diam Kui Tiong Bin berkata kepada Wan Lian, biarlah aku menolongnya. Dan belum sempat Wan Lian mencegah, dengan cepat sekali Tiong Bin sudah menggerakkan tangannya, sebiji anting-antingnya sudah menyambar. Anting-anting itu datangnya tepat pada waktunya, ketika Liu Taihiong melihat serangannya sudah akan berhasil, Tiba-tiba terdengar suara terang yang nyaring, goloknya tergetar, lekas ia menarik senjata, ia lihat goloknya tergumpil. Sementara itu Beng Kian tak tahu apa yang telah terjadi, ia menarik Hun Chui-nya dan mundur dengan terhuyung-huyung ke belakang. Kera melepas senjata rahasia Kui Tiong Bin sungguh istimewa sekali, semua orang yang sedang memperhatikan pertarungan seru itu, ternyata tiada seorang pun yang mengetahui Kui Tiong Bin sedang main gila. Manusia rendah mana yang membokong to'aya, coba majulah secara terang-terangan, teriak Liu Taihiong sengit sambil mengangkat golok dan tamengnya. Beng Kian beruntung dapat ditolong oleh anting-anting emas tadi sehingga nama Doi Piao Kiok bisa dipertahankan, ia pun insyaf tak sanggup melawan musuh, lalu ia menyeret Hun Chui-nya dan cepat mundur ke belakang. Dalam pada itu terdengar Hek Hui-hang telah bersuit, menyusul seorang penunggang kuda lantas menerjang maju dengan cepat, ketika melompat turun dari kudanya segera ia mencegat Beng Kian. Beng Xiao Piao Tau, jangan lari dulu katanya dengan tertawa. Orang ini adalah gembong kedua Kang Pak Sem Mo atau tiga momok dari utara sungai, bernama Soa Buting. Ia adalah orang yang tadi melarikan kudanya memapak dan menyelidiki mangsanya ini. Beng Kian menjadi gugup, baru saja ia terhindar dari bahaya, kini sudah menemukan lawan tangguh pula. Tiba-tiba dari rombongan kereta itu menerjang keluar dua orang penunggang kuda. Ketika Beng Kian menegasi, ternyata adalah dua orang laki-laki hitam kurus kecil itu. Beng Ya, silakan mundur dulu kata mereka sesudah turun dari kudanya. Seorang di antara mereka dengan tangan kosong segera hendak merebut tombak dari tangan Soa Buting, sedang seorang lagi juga dengan tangan kosong segera memapak Iliutai Hiong yang sudah menyusul datang juga. Dalam kagetnya sampai Beng Kian hampir berteriak, sebab kedua laki-laki ini justru adalah orang-orang yang datang meminta barangnya di kawal itu, tatkala mana mereka mengaku sebagai pengurus rumah tangga keluarga hartawan dan bernama Liok Bing dan Liok Liang, mereka adalah kakak beradik, dan karena perantara Ciam Pua kalangan persilatan di Lam Hia, mereka datang meminta Bui Piao Kiok menjadi Popiao. Melihat mereka berdua yang kurus kering, waktu itu diam-diam Beng Kian malahan menertawai mereka sebagai setan madat, hakikatnya tidak pernah ia duga bahwa mereka memiliki ilmu silat yang tinggi. Kini begitu maju segera mereka mengunjuk ilmu Eng Jiao Kang menempur Kim Najiu dari Pak Pei atau Aliran Utara, setelah belasan jurus Beng Kian terkesima menyaksikan kepandayan orang yang hebat itu. Ia lihat tombak Soa Buting yang panjang dengan cepat menusuk, tampaknya ilmu silatnya masih jauh lebih kuat daripada Liutai Hiong, tetapi telapak tangan Liuk Bing juga tidak lemah. Walaupun Soa Buting menyerang dengan cepat, tetapi masih belum bisa mengenai sasarannya. Di sebelah sana Liuk Liang yang melawan Liutai Hiong sendirian juga maju mendesak terus, dengan ilmu tangan. Kosong merebut senjata, ia hendak merebut gelok Liutai Hiong, hanya sebentar saja ia pun sudah di atas angin. Menyaksikan pertarungan seru itu, Beng Kian menjadi gegetun. Celaka, celaka. Kedua orang ini memiliki ilmu silat yang tinggi, tetapi aku sedikit pun tidak tahu, malahan berani menjadi popiao orang, kalau kabar ini tersiar, apakah tidak dibuat bahan tertawaan orang, kali ini meski piau kiok ini dapat dipertahankan, tetapi nama baikku pasti akan luntur habis sama sekali katanya dalam hati. Sementara itu, ia melihat kedua orang itu makin lama makin hebat, tiap-tiap serangannya begitu aneh dan lihai serta belum pernah disaksikannya. Ilmu silat kedua orang ini jauh di atasku, tetapi mengapa malah memintaku menjadi popiao, kalau bukan sengaja hendak membuat malu padaku, di dalamnya tentu ada maksud-maksud tersembunyi, demikian pikirnya pula. Waktu itu, pertempuran seru sudah menambahkan keunggulan masing-masing, soal buting lebih tangguh, maka ia masih bisa bertahan, tetapi Liu Taihiong sudah tak sanggup lagi bertahan, ia tercecar hingga goloknya telah kena direbut Liu Kliang, kini tinggal tamengnya saja, sambil mencoba bertahan sebisanya ia terus mundur. Hek Hui Hang berparas seperti wanita, tetapi ilmu silatnya tinggi, sekali melompat ia telah memotong di hadapan Liu Kliang, tiba-tiba kipas bajanya menutul muka orang, sedang telapak tangan kiri menggablok pula dari samping, segera ia menggantikan teman melawannya. Karena serangan lawan yang mendadak itu, lekas Liu Kliang melompat pergi. Jip Teh juga mundur sekalian perintah Hei Hang pada kawannya yang lain setelah ia dapat menolong Liu Taihiong. Soabu Ting menusuk cepat tiga kali, ia mendesak Liu Kliang ke belakang, setelah itu ia menarik tombaknya dan mundur dengan cepat, ia berdiri di samping Hek Hui Hang dengan nafas masih memburu. Kini Liu Kbing dan Liu Kliang berdua saudara berdiri berendeng menghadapi Hek Hui Hang seorang. Kepandaian diwa bersaudara Liu K sungguh tinggi, kata Hui Hang tertawa aneh sambil mengebas kipasnya. Aku tidak tahu diri dan ingin belajar kenal juga. Mendengar orang memanggil namanya, Liu Kbing dan Liu Kliang tergetar. Pikir mereka, iblis ini sungguh luar biasa, kami berdua sudah lama mengundurkan diri dari Kang Ou, ternyata sekaligus ia sudah dapat mengenali kami. Dua Liu K Suhu apa tidak sudi memberi pengajaran terdengar pula suara aneh Hui Hang. Suaranya tajam menusuk. Liu Kbing dan Liu Kliang tak sabar lagi, dari kanan dan kiri segera mereka menyergap berbareng. Hari ini biarlah kami menangkapmu manusia siluman ini bentak mereka. Belum tentu kata Hui Hang tertawa sambil menerobos pergi di bawah telapak tangan dan kedua lawannya secara licin dan cepat, kemudian ia pun balas menyerang, dan ketiga orang ini segera bertarung dengan seru pula.